Pendekar Pemanah Jelit 7 Bab 17 Pangeran Wanyengkeng Kena dihajar secara demikian, pemuda kita merasa kegelapan mata. Tidak sempat ia mengempos semangatnya. Bagus untuknya, selama dua tahun ia telah peroleh latihan tenaga dalam dari tang yang cuma giyok, walaupun ia terhajar hebat, ia tidak terluka, tidak patah tulang-tulang rusuknya, ia cuma merasakan sangat sakit. Dalam pada itu, ia sadar akan dirinya, maka tidak membuat tempo lagi, ia melakukan pembalasan, dengan tendangan beruntun wanyoh lian hoan tui ye, maka dalam sekejap saja, ia dapat menendang terus-terusan sembilan kali, semuanya cepat dan hebat. Inilah pelajaran yang ia wariskan dari Maong Sin Honpok Ye di Malaikat Raja Kuda, dengan ilmu mana Honpok Ye pernah robohkan beberapa jago dari selatan dan utara. Hanya sampai sebegitu jauh, Kuei E Cheng belum mendapatkan kesempurnaannya. Kongcu itu menjadi repot, ia berkelit dan berlompatan tiada hentinya. Tujuh tendangan ia bisa kasih lolos, tetapi yang kedelapan dan kesembilan, telah mengenakan kempolan yang kiri dan kanan. Syukur untuknya, karena berberang ia berkelit, ia tak sampai tertendang roboh, ia cuma terjerunuk. Karena ini keduanya menjadi terpisah. Kuei E Cheng lantas saja singkirkan jubah sulam yang menungkrut kepalanya itu. Ia menjadi kaget dan mendongkol. Pertempuran itu merupakan satu pengalaman luar biasa untuknya. Mulanya di Mongolia ia menghadapi orang-orang jujur, lalu perlahan-lahan ia melihat perubahan. Ia merasa asing untuk kelakuan curang. Kongcu itu kena tertendang, ia menjadi gusar sekali, maka dia segera maju seraya tangan kirinya dipakai menyerang ke pundaknya si pemuda. Kuei E Cheng menangkis, atau ia menjadi kaget. Tiba-tiba saja ia merasakan sakit pada dadanya. Karena ini ketika ia didesak, ia kewalahan, maka tempo kakinya disambar, dengan mengasih dengar suara beruknya. Roboh memegang tanah. Semua pengiringnya si Kongcu lantas bertepuk tangan dan tertawa. Kongcu itu tepuki kempulannya yang penuh dibu, ia tertawa-tawar. Dengan kepandayan begini kau hendak mencari balas untuk orang lain ia mengejek. Hektometer, baik kau pulang dulu untuk belajar lagi sama gurumu sedikitnya buat 20 tahun. Kuei E Cheng tidak menyahuti, ia hanya menjalankan napasnya, hingga ia merasakan sakit di dadanya itu berkurang. Ia berlompat bangun kapan ia lihat orang kembali hendak ngeloyor pergi. Lihat kepala niya berseru sambil menyerang. Dengan mendak, Kongcu itu berkelit. Kuei E Cheng tidak berhenti sampai di situ, tangan kirinya menyambar ke muka orang. Si Kongcu menangkis. Kedua tangan lantas bentroh, mereka saling menolak. Kelihatan nyata, tenaga dalam Kuei E Cheng terlatih besar tetapi si Kongcu menang latihan ilmu silatnya. Maka itu mereka menjadi berimbang. Kuei E Cheng menyedot napas, ia hendak mengerahkan tenaganya, selagi begitu ia masih tetap menolak. Tiba-tiba ia rasai tenaga lawan lenyap, tak sempat ia menahan dirinya, tubuhnya terhuyung ke depan. Ketika ia bisa menahan dirinya, dari belakangnya datang serangan. Ia sudah terjerunuk melewati lawannya, dalam keadaan sulit itu, ia menangkis dari belakang, tubuhnya sekalian diputar. Kau pergi berseru si Kongcu, yang tangannya menolak keras. Tidak dapat Kuei E Cheng bertahan, ia rubuh ngusruk, tetapi sikutnya mengenai tanah, dengan cepat ia mencelat bangun, kakinya dibarengi dipakai menendang dada lawannya. Ia berlaku sangat sebat, ia ingin membalas, untuk mencari kemenangan. Kongcu itu dapat berkelit, hanya setelah itu, ia didesak oleh si pemuda yang bersilap dengan Hun Kinko Kut Chiw, yaitu ilmu silat untuk memisah otot-otot dan tulang. Kongcu ini pernah juga menyakinkan Hun Kinko Kut Chiw, hanya pelajarannya beda daripada pelajaran Kuei E Cheng yang didapat dari Biao Chiu Xie Seng Cucong, maka itu, ia membelah diri dengan berlaku hati-hati. Habis itu, keduanya bertempur terus. Selama 70 jurus, mereka berimbang dengan ketangguhannya. Menampak demikian si Kongcu menggunai akal. Kuei E Cheng tidak tahu lawannya lagi memancing, ia lantas menyerang. Ia hendak menotok jalan darah Yan Kiyai Hyat. Tiba-tiba ia ingat bahwa ia tidak bermusuhan sama si Kongcu, ia lantas geser incarannya ke sisi sasanan semula. Maka adalah di luar dugaannya ketika si Kongcu, yang menangkis dengan tangan kiri, sudah membarengi menyerang dengan tangan kanan-kanan ke arah pinggang, malah tinjuan itu dilakukan saling susul hingga tiga kali. Kuei E Cheng berkelit, dengan menggeser pinggangnya, lalu ia membalas. Ketika ini digunai si Kongcu, untuk memegang tangan orang yang kanan itu, buat terus ditarik dengan kaget sambil berbareng. Kakinya dipakai menjejak paha si pemuda. Maka tidak ampun lagi, pemuda itu terguling jatuh. Bokek menonton dari bawah benerannya. Lukanya telah dibalut rapi oleh putrinya, mendapatkan tiga kali Kuei E Cheng roboh, ia lantas maju, untuk mengasih bangun. Ia tahu sekarang, pemuda itu bukan lawan si Kongcu, yang menang seurat. Ia pun kata, Lao T.E, mati kita pergi, jangan kita layani segala manusia hina. Kuei E Cheng roboh dengan mati kabur dan kepala pusing, ia menjadi gusar sekali, maka setelah dikasih bangun, ia lepaskan diri dari tangan Bokek, ia maju pula, untuk menyerang. Eh, kau masih belum takluk berkata si Kongcu, seraya mundur. Kuei E Cheng tidak menyahuti, hanya ia merangsak. Jikalau kau tetap ganggu aku, jangan salahkan aku. Berlaku kejam Kongcu itu mengancam. Kau pulangi sepatu orang bentak Kuei E Cheng. Kalau tidak, aku tidak mau mengerti. Kongcu itu tertawa melihat orang berkukuh, Romania ketolol-tololan. Bukankah nona itu bukan adikmu? Ia bertanya, kenapakah seperti hendak mengadu jiwa memaksa aku menjadi toakomu? Kurang ajar mencaci Kuei E Cheng. Aku tidak kenal dia, siapa bilang dia adikku? Ia gusar sebab Kongcu itu ejek dia, sebagai toaku, Ipar. Itulah cacian di antara orang pahia, tetapi ia tidak tahu, ia cuma mendengkol. Karena dicaci begitu, ia ditertawai sekalian pengikut si Kongcu. Si Kongcu sendiri merasa lucu berbareng mendeluh. Tolol, awas ia berseru seraya menyerang. Kuei E Cheng melawan, dari itu, mereka menjadi bergumul pula. Kali ini pemuda ini berlaku waspada, tidak lagi ia kena dipancing, ia kalah pandai tapi ia bersemangat, maka kewalahan juga si Kongcu. Pertempuran seru itu ditonton semakin banyak orang. Bokek jadi merasa tidak enak hati. Ia tahu, kalau datang polisi, ia bisa dapat susah, sedikitnya ia bakal diseret ke kantor pembesar setempat. Ia juga berkhawatir untuk banyaknya orang, antara siapa ia tampak beberapa yang matanya tajam dan air mukanya luar biasa, ada juga yang membekal senjata. Di sebelah mereka, yang bicarakan silat kedua anak muda itu, ada yang bertaruh untuk siapa yang bakal menang. Dengan perlahan-lahan Bokek menggeser ke tempat pengiring-pengiringnya si Kongcu, segera ia lihat, di antara mereka itu ada tiga orang yang menarik perhatiannya. Yang satu adalah satu pendeta bangsa Tibet, tubuhnya besar, kopiahnya disalu temas, jubahnya merah dan gerombongan. Dia berdiri tegar hingga ia melebihkan tingginya semua orang. Orang yang kedua sudah lanjut usianya, sebab rambutnya sudah putih semua, tubuhnya sedang saja, hanya mukanya bercahaya segar, dan tidak keriputan. Dia pun bermata tajam. Karena romannya yang luar biasa itu, tak bisa diduga usianya yang tepat. Orang yang ketiga bertubuh keit dan kecil, nampaknya sangat gesit, mukanya pun bersinar merah, matanya mencorong tajam. Maka juga, mengawasi mereka, tukang jual silat ini terkejut hatinya. Leng Tai Siang Jin, berkata satu pengiring, baik kau maju dan hajar bocah itu, kalau mereka bertempur terus dan siau wengiasalah tangan hingga ia terluka, hilanglah jiwa kami semua. Itulah sependekta Tibet yang ditegur. Dia tersenyum, dia tidak menjawab. Adalah si rambut ubanan yang berkata sambil tertawa, paling juga kakimu dikempelang patah. Mustahil ongya hendak mengehendaki jiwamu. Bokek terperanjat. Orang disebutnya siau wengia dan ongya, pangeran muda dan pangeran. Kalau begitu, benar juga, bencana akan datang kalau sampai siau wengia itu terluka. Tidakkah di antara pengiring-pengiringnya si siau wengia adalah orang-orang yang gagah dan lihai? Jangan takut berkata si orang kait dan kecil. Siau wengia lebih lihai daripada lawannya itu. Orang ini kait dan kecil akan tetapi suaranya mengejutkan. Suara itu nyaring, hingga beberapa orang di sampingnya menjadi terkejut, semua pada berpaling memandang dia, yang matanya bersinar, hingga mereka lekas-lekas melengus. Si rambut putih tertawa, dia pun berkata, siau wengia telah belajar ilmu silat belasan tahun, kecewa kalau itu tidak dipertontonkan di muka orang banyak. Dia tentu tidak senang ada orang yang membantu padanya. Eh, saudara nyo, coba bilang, berkata si keit kecil, ilmu silat siau wengia itu ada dari partai mana kali ini ia berbicara dengan perlahan. Si rambut putih tertawa. Hau lau tue, kau lagi uji mataku, bukan ia berkata. Kalau mataku tidak salah, itulah ilmu silatnya kaum agama Coan Chin Kau. Sungguh begitu, sungguh aneh kata si keit kecil. Itu. Bukankah kaum Coan Chin Kau itu bangsa aneh? Kenapa mereka justru mewariskan kepandainya pada siau wengia? Ongia pandai bergaul, siapa saja tak dapat ia undang kata pula si rambut ubanan itu. Umpama kau sendiri, hau lau tue. Kau biasa menjegoi di dua provinsi Soatang dan Soasai, kenapa kau juga berada di istana wengia? Si keit kecil itu mengangguk. Si ubanan sudah lantas mengawasi kedua anak muda yang lagi bertempur itu. Ia dapatkan kue ceng berubah silatnya, ialah gerakannya jadi ayal tapi tubuhnya terjaga rapat, sia-sia saja beberapa kali siau wengia menyerang padanya. Hau lau tue, coba lihat, dari partai mana asalnya ilmu silat si bocah itu ia tanya. Kelihatannya kepandainya itu kacau, dia tentu bukan satu gurunya, sahut si keit kecil itu kemudian. Feng ceo cu benar, berkata seorang di pinggiran, bocah ini adalah muridnya Kang Lam Cipko Ai. Bokek pandang ornak itu, yang mukanya kurus dan sinarnya biru, di jidatnya ada tiga tahil alatnya. Ia kata di dalam hatinya, dia memanggil Feng ceo cu, mungkinkah si keit kecil ini adalah kepala berandal. Nama Kang Lam Cipko Ai sudah lama tidak terdengar, apa benar mereka masih hidup. Selagi Bokek berpikir, si muka biru dan kurus itu sudah berlompat maju ke tengah kalangan seraya ia berseru, hai bocah, kau kesini dia pun menarik keluar sebatang kongce atau cagak dari dalam. Sakunya. Orang banyak terkejut, ada yang berteriak. Bokek pun tidak kurang kagetnya, tapi ia segera bersiap untuk membantu Kwe Ceng. Tentu saja ia tidak kenal si orang ini, ialah Sem Tau Kau Hau Tong Hei, paman gurunya Hau Hau Suko Ai. Hau Tong Hei bukan menyerang Kwe Ceng, dia hanya maju ke antara orang banyak, di antara siapa ada satu anak muda yang tubuhnya kurus lemah, yang pakaiannya compang camping, kapan anak itu dapat lihat dia, dia menjerit Ayo Seraya terus memutar tubuh, untuk angkat langkah panjang. Tong Hei mengejar terus, ia diikuti empat orang lainnya yang bukan lain daripada Hau Hau Suko Ai. Kwe E Ceng sedang bertempur, ia heran atas itu suara bentakan, kapan ia lihat siapa yang dikejar Tong Hei, Ai terkejut. Pemuda dengan pakaian tidak karuan itu adalah Oe Yei Yang, sahabat barunya. Karena ini, ia sudah lantas kena ditendang si Kong Cu. Tahan dulu ia berseru seraya lompat keluar kalangan. Aku hendak pergi sebentar, segera aku kembali. Lebih baik kau mengaku kalah mengejek si Kong Cu. Kwe E Ceng tidak berniat berkelahi terus, pikirannya lagi kusut, ia khawatirkan keselamatannya Oe Yei Yang, tetapi justru ia hendak melompat lari, tiba-tiba ia tampak sahabatnya itu lari mendatangi, sepatu kulitnya diseret hingga berisik kedengarannya. Dia pun terus tertawa. Di belakangnya tampak Tong Hei tengah mengajar, tengah mengejar, mulutnya mencaci kalang kabutan, setelah datang dekat, berulang-ulang ia tikam. Bebokong orang yang ia kejar itu. Oe Yei Yang sangat lincah, selalu dapat ia keli tubuhnya. Kong C itu ada cagak tiga, semuanya tajam, di bawah cahaya matahari, sinarnya berkilauan, sinar itu ditimpali tiga gelangnya yang bergerak dan berbunyi nyaring setiap kali digeraki, tapi senjata itu tidak dihiraukan Oe Yei Yang. Ia nyelusup sana dan nyelusup sini di antara orang banyak. Segera juga orang banyak tertawa riuh. Mukanya Hao Tong Hei, pada pipinya yang kiri dan kanan, tambah tanda tapak lima jari tangan, tanda arang hitam. Terang sudah dia telah kena ditampar oleh lawannya yang licik itu. Mari. Mari Oe Yei Yang menantang, setiap kali ia dapat pisahkan diri jauh-jauh dari lawannya, yang ia tinggalkan lalu ia berdiri diam, menoleh dan mengejek, tangannya menggapai berulang-ulang. Jikalau aku tidak berhasil menggeset kulitmu dan mematahkan tulang-tulangmu, aku sem tahu kau tidak sudi menjadi manusia Tong Hei sesumbar. Ia berteriakan, ia mengejar. Oe Yei Yang menanti sampai orang sudah datang dekat, kembali ia lari. Kelakuannya ini, ditimpali sama kalapnya Tong Hei, membuatnya orang banyak saban-saban tertawa riuh. Dalam saat itu, terlihatlah datang memburunya tiga orang yang napasnya tersengal-sengal. Mereka lah tiga siluman dari Hang Ho. Sengbun Hu Cian Cheng Kian, siluman yang keempat, tidak tampak. Itu waktu barulah Kwe E Cheng mengin syafi bahwa sebenarnya Oe Yei Yang itu lihai ilmu silatnya, bahwa ialah yang selama di hutan cemara Hex Yong Lim di Kalgan sudah menggantung Hang Ho Sukoei di atas pohon dan memancing kepada Hau Tong Hei. Bagus perbuatannya, ia pikir. Kelakuan Hau Tong Hei itu, yang dipermainkan Oe Yei Yang, menyebabkan rombongannya Leng Tai Siang Jin memperbincangkannya. Leng Tai itu adalah paderi dari Tibet, dari Partai Chong Ji, keistimewaannya ialah ilmu Tai Chi Weng, tapak tangan yang lihai, kawannya yang ubanan tapi mukanya tampak sedar bagai muka anak kecil, adalah Nio Chu Ong, ketua dari Partai Tiang Pek, P dari Gunung Tiang Pek, kesania tetap awet muda sebab sejak masih kecil ia doyan makan jin som serta lainnya pohon obat, hingga ia dijuluki somsian laoko ai, dewa jin som siluman tua. Julukan ini harus dipecah dua, siapa yang menghormati dia, memanggilnya somsian, dewa jin som, dan siapa bukan orang-orang partainya, di belakangnya, menyebut ia laoko ai, si siluman tua. Dan orang inak matanya tajam bagaikan kilat itu adalah orang inak sangat terkenal di Tionggoan, namanya Feng Lian Hou, julukannya Qian Chiu Jintou, pembunuh seribu tangan. Di selatan www.kangzusi.com dan utara sungai besar, sekalipun wanita umumnya kenal namanya itu, dan anak-anak yang lagi ah nangis, kalau ditakut-takuti, penglian Hou datang tentulah berhenti tangisnya. Berkatalah somsian laoko ai ni maucu ong, selama aku di Kuhan GWA, telah aku dengar nama besar dari Kui Ye Bun Liong Ong, bahwa ia lihai sekali, kenapa adik seperguruannya ini begini tidak punya guna, sampai satu bocah pun dia tidak sanggup. Layani. Feng Lian Hou mengkerutkan keningnya, dia bungkam. Dia bersahabat rat dengan Kui Ye Bun Liong Ong Si Tong Tian Si Raja Naga Pintu Iblis, sering mereka bekerja tanpa modal, dan ia tahu baik Hou Tong Hai lihai, maka kenapa hari ini orang Si Hau itu jadi demikian tidak berdaya? Selagi Oe Ye Yong permainkan Hou Tong Hai, pertempuran di antara Kui Ye Cheng dan Si Sia Wong Ya, pangeran muda, telah berhenti. Si Sia Wong Ya telah robohkan Kui Ye Cheng lima-enam kali, dia sangat letih, tangan dan kakinya dirasakan ngilu, dia pun berdahaga dan lapar, dengan sapu tangannya, ia susuti peluhnya. Di pihak lain, Bok Ek telah kasih turun bendera Pai Bu Chiao Chin, ia hampirkan Kui Ye Cheng untuk dihiburkan, untuk diajak pulang ke penginapannya, untuk beristirahat. Tapi, belum keberuru mereka berangkat, mereka sudah dengar ramainya tindakan kaki serta berisiknya gelang konce, lalu terlihat Oe Ye Yong berlari-lari kembali dengan tetap dikejar oleh Hau Tong Hai. Tangannya Oe Ye Yong sambil mengibar-ibarkan dua potong kain. Hau Tong Hai sebaliknya, pakaiannya menjadi tidak karuan macam, baju di dadanya robek putus, hingga kelihatan baju dalamnya yang putih. Jauh di belakang mereka terlihat, Gou Cheng lihat serta Ma Cheng Yong, yang satu bersenjatakan tombak, yang lainnya ruyung, lari mendatangi dengan napas memburu. Ketika mereka ini datang dekat, Oe Ye Yong dan Hau Tong Hai Saud lenyap pula. Semua orang banyak, yang menjadi penonton, heran berberang merasa lucu, mereka menjadi tertarik untuk menonton terus. Justru itu, mereka lantas. Dengar bentakan-bentakan rioh yang datang dari arah barat, lalu mereka tampak belasan orang polisi serta pengiring, dengan cambuk di tangan, lagi menyerang kalang kabutan kekira dan kekanan, kepada orang banyak, yang mereka usir pergi. Maka itu, orang banyak itu lantas saja mundur ke kedua pinggir jalan. Menyasul rombongan hamba-hamba galak itu, terlihatlah enam orang menggotong sebuah joli besar yang indah. Ong Hui datang. Ong Hui datang pengikut-pengikutnya si Sia Wong Ya berseru berulang-ulang setelah mereka melihat joli itu. Sia Wong Ya lantas mengerutkan keningnya. Rewal Ya mengerut tuh. Siapakah telah pergi? Membawa berita kepada Ong Hui? Tidak ada berani inak menjawab. Segara juga joli telah sampai di lapangan pibu, semua pengikut maju untuk memberi hormat. Dari dalam joli, yang tertutup rapat, lantas terdengar suaranya seorang wanita, suara yang halus, kenapa berkelai? Baju luar pun tidak dipakai. Nanti masuk angin. Boek dapat mendengar tegas sekali suara itu, hatinya tercekat. Suara itu seperti mengaung di kupingnya, ia menjadi diam sambil berpikir keras. Kenapa suara ini sama suaranya orangku ini katanya di dalam hatinya. Tiba-tiba ia tertawa sendirinya. Ia berpikir pula, orang ini adalah Ong Hui dari negeri Kim, aku memikir kepada istriku, apakah aku sudah pikun? Sungguh gila untuk memikir yang tidak-tidak. Tidak dapat ia lantas melenyapkan pikirannya itu, maka ia bertindak untuk mendekati joli indah itu. Kebetulan itu waktu, dari dalam joli diulur keluar sebelah tangan yang putih dan halus, yang memegang sapu tangan putih, dengan apa mukanya si siya Wong jadi susuti, untuk singkirkan peluh dan debunya, sembari berbuat begitu, si wanita masih mengucapkan beberapa kata-kata, yang halus dan perlahan, hingga si penjual silat ini tak dapat mendengarnya dengan tegas. Mungkin si si Wong ya ditegur dan dihiburi oleh Ong Hui ini, Ong Hui ialah selir seorang pangeran atau raja. Ibu, aku senang bermain-main, terdengar suaranya pangeran muda itu. Tidak apa-apa. Lekas pakai bajumu, mari kita pulang bersama kata si Ong Hui kembali. Kembali si bok ek terperanjat. Benarkah di kolong langit ini ada dua orang yang suaranya sangat mirip satu dengan lainnya? Ia menanya dalam hatinya, yang terus berdebaran. Satu pengiring menjumput jubah sulam dari si Ong ya, sembari berbuat begitu, ia pandang kue e ceng dengan bengis dan memdamrat, binatang cilik. Lihat, kau telah bikin kotor jubah ini. Satu pengiring lain, yang tangannya mencekal cambuk, terus saja menghajar ke arah kepala si anak muda, atas mana, kue e ceng berkelit, sebelah tangannya diangkat, untuk menangkap lengan orang, berbareng dengan mana, satu kakinya menyapu. Tidak ampun lagi, pengiring itu roboh terguling. Tapi kue e ceng tidak berhenti sampai di situ, ia rampas cambuk orang itu, guna dipakai menyabet hingga tiga kali. Siapa suruh kau menganiaya rakyat jelata? Ia menegur. Orang senang melihat kejadian itu. Belasan serdadu maju, untuk menolongi kawannya itu, tetapi tempo mereka mulai menyerang kue e ceng, satu demi satu, mereka ditangkap si anak muda, lalu dilemparkan saling susul. Siang wong ia menjadi gusar. Kau masih berani mengilat tegurnya. Ia terus lompat, untuk tolongi dua serdadu yang dilemparkan paling belakang, habis mana, ia tendang itu anka muda. Kue e ceng berkelit, lalu ia menyerang. Dengan begitu, keduanya jadi bertempur lagi. Jangan. Jangan berkelahi. Ong huawi berseru menjegah. Terhadap ibunya, siang wong ia itu agaknya tidak takut, malah ia seperti termanjakan. Ia berkelahi terus, sembari berkelahi, ia menyahuti, tidak, ibu, tidak dapat tidak, ini hari aku mestilah berak dia ini. Setelah belasan jurus, siang wong ia itu berkelahi dengan hebat sekali, rupanya ia hendak banggakan kegagahannya di depan ibunya. Kue e ceng lantas terdesak lagi, dua kali ia kena dibikin memegang tanah. Selama itu, bok ek tidak pedulikan segala apa di sekitarnya, sepasang matanya terus diarahkan kepada joli indah itu. Maka tempo tanda tersingkap, ia dapat melihat satu wajah dengan sepasang mati jeli dan rambut yang bagus, sinar mati itu ayu sekali, mengawasi kedua anak muda yang lagi bertarung itu. Mengawasi mati orang itu, bok ek berdiri menjublak bagaikan patung. Kue e ceng dirobohkan dua kali, dia bukan menyerah kalah, ia menjadi lebih koson, maka kali ini, ia tidak dapat dirobohkan pula. Ia bertubuh kuat, ia dapat melayani pukulan berulang-ulang kepada tubuhnya itu. Ia pun menang keng lat atau tenaga latihan, ia menjadi ulet sekali. Itu waktu, Oe Ye Yong dan Tong He telah berlari-lari balik, sekarang di rambutnya Sam Tau Kau, ular naga kepala tiga itu, ada ditancapkan cao piau atau tanda barang hendak dijual, dengan begitu berarti, Tong He hendak menjual kepalanya itu. Ia hanya tidak tahu bahwa ia telah dipermainkan oleh Oe Ye Yong, lawannya yang lincah dan licik itu. Di belakang mereka tidak tertampak dua siluman, mungkin mereka telah kena dirobohkan pemuda itu. Nio Chu Ong bertiga menjadi heran, hingga mereka menduga-duga, Oe Ye Yong itu sebenarnya orang macam apa. Selagi bertempur, lengan Kue E Cheng kena dihajar satu kali, lalu ia membalas memukul paha Siao Wong Jaya. Mereka jadi semakin sengit berkelahinya. Kue E Cheng berkelahi dengan ilmu silat hun kinco ku hoat, untuk merabu otot dan tulang musuh, Siao Wong Ya sebaliknya dengan Kim Na Chiu, ilmu menangkap yang terdiri ari 72 jurus. Maka itu, kedua-duanya saling terancam hilang jiwa atau terluka parah. Karena ini Leng Tai Siang Jin dan Nio Chu Ong lantas menyiapkan senjata rahasia mereka, untuk menolong apabila Siao Wong Ya benar-benar terancam jiwanya. Mereka adalah orang-orang tua yang koson, sungkan mereka mengepung Kue E Cheng, sebaliknya mereka merasa, kapan perlu, bisa mereka mencegah Kue E Cheng menurunkan tangan jahat terhadap si pangeran muda. Makin lama Kue E Cheng makin gagah. Inilah tidak heran sebab ia hidup di tanah gurun. Sebaliknya Siao Wong Ya biasa hidup di istana, ia termanja, ia kalah ulet, maka ia lantas terdesak. Satu kali Kue E Cheng menyambar ke muka Siao Wong Ya itu. Siao Wong Ya berkelit, terus ia membalas meninju. Atas itu, Kue E Cheng mendahulukan, dengan tangan kanannya, ia membentur sikut kanan si pemuda agung, berbareng dengan itu, ia maju, tangan kirinya membangkol tangan lawan itu, lalu tangan kanannya diteruskan untuk memegang leher lawan. Siao Wong Ya terkejut, ia membalas membangkol dan memegang leher lawannya itu. Maka keduanya menjadi berkurtat, yang satu hendak mematahkan tangan, yang lain hendak mencekik. Semua orang kaget, Ong Hui sampai berparas pucat, separuh mukanya keluar dari tenda. Putrinya Bok Ek, inak tadinya numperah di tanah, berlompat bangun, parasnya pun pucat. Di saat itu terdengar suara menggelepok. Nyata muka Kue E Cheng kena digaplok, sebab Siao Wong Ya merubah siasat. Keras pukulan itu, Kue E Cheng merasakan matanya berkunang-kunang dan kepalanya pusing. Tapi ia masih sadar, sambil berseru, ia sambar bajunya Siao Wong Ya, terus ia kerahkan tenaganya, ia angkat tubuh Siao Wong Ya, untuk dilemparkan. Ia nyata telah menggunai ilmu silat bangsa Mongolia, yang ia peroleh dari JB. Siao Wong Ya dilemparkannya, tapi sebelum tubuhnya dilepas, ia sudah berdaya, dengan cepat ia ayun tubuhnya itu, kedua tangannya menyambar. Tanah, dengan begitu, ia tidak terbanting. Habis itu sama sebatnya, ia menyambar kedua kaki lawannya itu, ia menarik keras, maka Kue E Cheng kena ditarik roboh hingga saling tindih, hanya Siao Wong Ya berada di sebelah atas. Dia ini sebat, dia lompat, tangannya menyambar tombak di tangan seorang serdadu yang berada dekat dengannya, dengan tombak itu, segera ia menikam Kue E Cheng. Dengan menggulingkan tubuh, Kue E Cheng menghindarkan diri, tapi ia didesak, ia dikam terus, lagi dua kali, terpaksa ia kembali bergulingan, hingga sukar untuk ia melompat bangun, terpaksa sambil bergulingan, ia layani tombak musuhnya itu. Karena didesak tak hentinya, ia berguling hingga ke dekat tiang bendera Pibu Tiao Chin. Di sini ia gunai kesempatannya, ia sambar tiang itu, terus siap pakai menangkis, sesudah mana ia berlompat bangun, untuk melakukan penyerangan membalas. Maka sekarang mereka bertempur dengan bersenjata, meskipun Kue E Cheng hanya bergenggaman tiang bendera. Tiang bendera itu terlalu panjang, kurang tepat untuk Kue E Cheng, inak bersilap denak ntipu hang motung hoat. Pengajaran dari gurunya yang pertama, Hek Pian Ho Kuatin Oke Si Kelelawar Hitam, akan tetapi, ia dapat mainkan itu dengan baik. Siang Wong Ya tidak kenal permainan silat lawannya itu, ia lantas saja kena didesak hingga ia mesti selalu membela diri. Bok Ek tetap perhatikan ilmu silat tombak dari Siang Wong Ya, makin lama ia menjadi makin heran. Itulah terang Yoki Chiang Hoat, yaitu ilmu tombak keluarga yo, ilmu mana diturunkan hanya kepada anak laki-laki, tidak kepada anak perempuan. Yang menegerti ilmu itu, untuk bagian selatan Tionggoan saja sudah jarang, maka heran kenapa di negara Kim ada yang dapat memainkannya itu? Ia terus mengawasi. Sampai akhirnya ia merasa sedih sendirinya, tidak dapat ia mencegah mengucurnya air matanya. Nonabok pun memperhatikan jalannya pertempuran, ia juga agaknya berpikir keras. Dia akhirnya terdengar teriakannya Ong Hui, berhenti, berhenti. Jangan berkelahi lagi karena nyonya agung itu mendapatkan putranya telah bermandikan keringat. Mendengar suaranya Ong Hui, penglian Hou bertindak ke dalam kalangan ia segera geraki tangan kirinya, untuk menyampok tiang bendera. Atas itu, Hui E. Cheng merasakan telapak tangannya sakit, tiang bendera lantas terlepas dari cekalannya, mental ke udara, hingga benderanya berkibar-kibar bagus. Anak muda itu terkejut. Seumurnya kecuali Hui E. Tiaw Hong, belum pernah ia menemui tandingan selihai ini. Belum sempat ia memandang orang, atau satu pukulan telah menjurus ke mukanya. Ia berkelit dengan cepat, tetapi tidak urung, lengannya kena terhajar. Tidak ampun lagi, ia terguling roboh. Setelah merobohkan bocah itu, Feng Lian Hou berpaling kepada si pangeran muda dan berkata sambil tertawa, Siang Wong ya, akan aku bereskan dia ini, supaya dia jangan mengganggu terlebih jauh. Sembari berkata, ia maju ke Kue E. Seng, ia ulur tangan kanannya ke arah kepala orang, justru si anak muda lagi merayap bangun. Kue E. Seng kaget, lebih-lebih ia tahu, kedua tangannya sakit. Untuk tolongi dirinya, ia memaksa menangkis juga. Di saat anak muda ini terancam bahaya maut, sekonyong-konyong datang teriakan dari antara orang. Banyak, perlahan lalu terlihat melesetnya satu bayangan abu-abu parak disusul serangan semacam senjata, yang terus saja melibat tangannya si orang Shifeng itu, hingga serangan itu batal. Tetapi Lian Hou tidak diam saja, ia segera menarik pulang tanaknya, begitu keras, hingga senjata yang melibatnya ia terputus. Orang yang baru datang itu agaknya terperanjat, hingga ia tercengang, tetapi lekas juga ia sambar kue eseng, yang pinggangnya ia peluk, setelah mana, ia lompat mundur. Sekarang orang bisa lihat, dia adalah satu tojin atau imam usia pertengahan, jubahnya warna abu-abu, tangannya mencekal sebatang hutim atau kebutan, hanya kebutan itu tinggal sepotong, sepotong yang lain masih melibat di tangannya Lian Hou. Ia terus mengawasi pada Lian Hou, yang kemudian berkata, Tuan, adakah kau Feng Chee Chu yang namanya sangat tersohor? Hari ini aku dapat bertemu denganmu, sungguh aku merasa sangat girang. Tidak berani aku menerima yang namaku yang rendah dijunjung sedemikian tinggi olehmu, sahut Lian Hou. Aku mohon ketahui gelaran suci dari Totiang. Semua orang lantas mengawasi kepada imam itu, yang romannya Toapan, yang kumis dan janggutnya terbelah tiga. Kaos kakinya yang putih serta sepatunya yang abu-abu bersih sekali. Ia tidak menjawab, hanya ia ulur kakinya, untuk dimajukan satu tindak, lalu ia menarik pulang, tetapi karena injakan atau tindakannya itu, di tanah lalu tertapak dalam. Sedang di tanah utara ini, tanah kering dan keras. Melihat tapak sepatu itu, Peng Lian Hou terperanjat. Jadinya Totiang adalah Tiekak Sian. Giyok Yang Chuong Chinjin ia menanya. Imam itu menjura. Teo Chu terlalu memuji kepadaku, ia menyaut. Memang benar, Pinto adalah Hong Chieh. Tidak berani Pinto menerima itu sebutan Chinjin. Peng Lian Hou, begitu juga Som Sian Lao Khoai, Nio Chuong dan Leng Tai Siangjin mengawasi imam itu, yang mereka tahu namanya tidak kalah daripada Tiang Chun Chu Kha Uci Ye Ki. Sudah lama mereka ketahui hal imam ini, baru sekarang mereka menemui sendiri orangnya. Mereka dapatkan orang sungguh alim dan agung. Coba tadi mereka tidak telah menyaksikan gerakan yang gesit dan melihat itu tapak kaki, tidak nanti mereka mau percaya dia adalah Tiekak Sian Giyok yang cu si dewa kaki besi yang pernah menakluki jago-jago di utara. Ong Chieh tersenyum, terus ia menunjuk pada Kwe E Cheng dan berkata, Pinto tidak kenal anak ini, hanya karena kemuliaan hatinya dan kegagahannya berusan, hatiku menjadi sangat tertarik. Maka itu dengan besarkan nyali, Pinto mohon Feng Ceo Chu memberi ampun kepada jiwanya. Melihat sikap orang yang demikian hormat, sedang orang pun dari Chuan Chin Kau, penglian Hou suka berbuat baik, maka itu sambil membalas hormat, ia memberikan persetujuannya. Ong Chieh menjura pula seraya menghanturkan terima kasih, ketika ia memutar tubuh, ia menghadapi si Sia Wong Ya dengan wajahnya keren sekali. Siapakah namamu ia menanya bengis, siapakah gurumu? Sia Wong Ya itu telah merasa kurang enak hati. Sebenarnya ia sudah memikir untuk berlalu, tetapi ia terlambat. Ia berdiri diam dan menyahuti, Namaku Wan Yen Kang. Nama guruku tidak dapat aku beritahukan padamu. Bukankah gurumu ada tanda tahilalat merah pada pipinya yang kiri? Ong Chieh titanya pula. Wan Yen Kang tertawa hihihi, hendak ia menjawab secara jenaka, atau mendadak matanya si imam bersinar tajam bagaikan kilat, maka hatinya terkesiap, batalia untuk men gila. Ia lantas mengangguk. Memang telah aku duga, kau adalah muridnya KH Usuhengku itu, berkata Ong Chin Jin. Hektometer, bagus benar perbuatanmu ya. Pada mula kali gurumu hendak mengajarkan silat padamu, apakah ia telah bilang padamu? Apakah pesannya? Wan Yen Kang perlihatkan roman cemas. Ia dapat lihat suasana buruk. Anak, lekas pulang demi kain terdengar suara ibunya dari dalam joli. Anak ini dapat dengar panggilan itu, justru berbareng dengan itu, ia mendapat satu pikiran. Ia insyaf, kalau gurunya ketahui perbuatannya, inilah hebat. Maka itu, lekas ia ubah sikapnya. Dengan sabar, ia berkata, Toti yang kenal guruku itu, terang Toti yang adalah satu ciampuwe, oleh karena itu Boampua mohon sukalah Toti yang datang ke rumahku, untuk Boampuanti mendengar segala pengajaranmu. Dengan lantas siau wongnya ini membahasakan diri Boampua, orang dari tingkat lebih rendah, karena ia tahu ia lagi berhadapan dengan satu ciampuwe, orang yang tingkat derajatnya terlebih tua. Hektometer Ong Chieh perdengarkan suaranya. Wan Yon Kang benar-benar cerdik, tanpa tunggu orang buka mulut lagi, ia sudah lantas menjura kepada Kwee Seng, sembari tersenyum, ia berkata, Saudara Kwee, Kalau kita tidak bertempur, pasti kita tidak kenal satu sama lain. Ilmu silatka saudara, aku sangat mengaguminya. Maka itu, aku pun minta suka kau bersama Toti yang berkunjung ke rumahku. Sukalah kau kalau kita mengikat persahabatan. Kwee Seng tidak menjawab, ia hanya menunjuk kepada Bok Ek dan gadisnya serta bertanya, bagaimana urusan jodohmu dengan nona itu? Wan Yon Kang menjadi likat. Hal itu kita perlahan-lahan saja kita bicarakan pula, katanya. Mendengar itu, Bok Ek tarik tangannya Kwee Seng. Engko Kwee Seng, mari kita pulang berkata ia. Buat apa kau layani pula manusia hina dina ini? Wan Yon Kang dengar suara orang menghina itu, ia tidak menjadi gusar, ia hanya menjura pula kepada Ong Chieh Sraia berkata, Toti yang bon puan menantikan segala kehormatan atas kedatangan Toti yang ke rumahku. Toti yang tanyakan saja istananya Cao Wang. Habis berkata begitu, ia sambar les dari seekor kuda pilihan yang satu pengirimnya bawa kepadanya, terus ia lompat naik ke atas kuda itu, yang pun ia kasih lari ke antara orang banyak, hingga mereka itu berlari-lari untuk menyingkir dari bahaya kena diterjang kuda. Ong Chieh Seng mendongkol untuk sikap keagung. Agungan itu. Tapinya ia berkata kepada Kwee Seng, Engko kecil, kau turut aku. Aku hendak menantikan dulu sahabatku, Kwee Seng menjawab. Belum berhenti suaranya bocah ini, Oe Yeong muncul dari antara orang banyak, lantas saja ia berkata sambil tertawa, Aku tidak kenapa-kenapa. Sebentar aku pergi mencari padamu baru ia mengucap, kemudian ia menyelinap di antara orang banyak itu. Ia memang bertubuh kecil dan lincah. Di lain pihak, lantas terlihat Sem Tau Kau Kau Tong Hai lari mendatangi. Melihat si ular naga kepala tiga ini, Kwee Seng tertawa di dalam hati. Tapi ia pun cerdik, ia lantas menjatuhkan diri di depan Ong Chin Jin. Tau Tiang, banyak-banyak terima kasih, ia berkata. Ong Chie tidak bilang suatu apa, ia cekal tangan si bocah, untuk diajak pergi, hingga di lain saat mereka sudah tinggalkan orang banyak itu dan tengah menuju ke luar kota. Cepat tindakannya si imam, sebentar saja mereka sudah berada di luar kota. Selang lagi beberapa ali, tibalah mereka di belakang sebuah puncak buklit. Di sini si imam berjalan semakin cepat. Memang ia hendak menguji enteng tubuhnya si bocah. Sampai sebegitu jauh, Kwee Seng dapat mengikuti denakn baik kepada si imam itu. Ia sudah belajar lari keras, tubuhnya enteng, dan di bawah tim pinantan yang cuma giyok, ia dapat manjat puncak, maka itu, ia bisa berlari-lari tanpa nafasnya memburu atau hatinya berdenyutan. Ong Chieet cekala tangan orang, ia lari terus-terusan, tiba-tiba ia melepaskannya. Ia terperanjat dan mengawasi bocah itu. Dasarmu tidak jelek, ia berkata dalam herannya itu. Kenapa kau tidak dapat mengalahkan dia itu? Kwee Seng tidak tahu bagaimana harus menjawab, ia cuma tertawa saja. Siapakah gurumu Ong Chin Jin menanya lagi? Kwee Seng tahu di antara adik seperguruan dari Ma. Giyok ada yang bernama Ong Chieet, ialah ini imam, dari. Itu, tidak mau ia mendusta. Ia menyebutkan Kang Lam Chieet Khoai dan Ma Giyok. Mendengar itu Ong Chieet menjadi girang sekali. Toa Suko telah ajarkan kau ilmu silat, bagus katanya. Sekarang aku tidak usah mengkhawatirkan apa-apa lagi. Kwee Seng heran, ia mengawasi imam itu. Orang dengan siapa tadi kau bertempur, yang dipanggil setahu apa si Yawong Yawanyengkang itu. Adalah muridnya Suhengkuti yang cuncu, kau tahu atau tidak bertanya si imam? Bocah itu tercengang. Apa dia menanya? Aku tidak tahu. Ma Giyok mengajarkan Kwee Seng tanpa penjelasan, Bocah ini menjadi tidak tahu tentang ilmu silat kaum Chuan Chin Kau. Sekarang setelah mendengar pertanyaannya Ong Chieet, ia menjadi ingat kepada pertempurannya sama En Chiepeng hingga ia. Ingat juga, ilmu silat Wanyengkeng sama dengan ilmu silatnya En Chiepeng itu. Ia lantas menunduki kepala. Teo Chu tidak tahu si Yawong Yawanyengkut adalah muridnya Kha Utau Tiang, Teo Chu telah berlaku kurang ajar, Teo Chu mohon Toti yang suka memberi maaf, ia memohon. Ong Chieet tertawa bergelak. Hatimu mulia, aku suka sekali. Mustahil aku nanti persalahkan kau ia berkata. Kemudian ia meneruskan dengan sikapnya sungguh-sungguh, kami kaum Chuan Chin Kau ada punya aturan yang keras, kalau ada murid yang bersalah, dia dapat dihukum berat, tetapi tidak nanti dilindungi atau dieloni. Si Yawong Yawanyengkut itu sombong dan ceriwis, nanti aku suka minta Toa Sukau menghukum padanya. Asal ia suka menikah dengan Nonabok, baiklah Toti yang memberi ampun padanya, berkata Kwe E Seng, yang tidak mendendam, hatinya masih ingin merekoki jodohnya Nonabok. Ong Chieet menggileng kepala, ia tidak bilang suatu apa, di dalam hatinya tapinya ia suka bocah ini yang jujur dan hatinya pemurah. Kemudian setelah berpikir, ia berkata-kata seorang diri, Toa Sukau biasanya benci kejahatan sebagai musuh besarnya, dia lebih-lebih membenci bangsa Kim, maka itu kenapa dia bolehnya mengajari silat kepada satu pangeran Kim. Sungguh membuat pusing kepala, terus ia mengawasi Kwe E Seng dan berkata pula, KHU Toa Sukau telah menjanjikan aku bertemu Dian Hia, dalam beberapa hari ini tentulah ia bakal tiba, maka setelah bertemu dengannya, aku akan menanya jelas segala apa. Toa Sukau telah menerima satu murid Shio, dia kata hendak ajak muridnya itu pergi ke Kihin untuk dicoba pibu denganmu. Entah bagaimana. Kepandai yang nyamur di Shio itu, nanti kau jangan khawatir. Di sini ada aku, tidak nanti aku bikin kau mendapat susah. Kwe E Seng telah terima titah gurunya untuk sebelum tanggal 24 bulan 3 sampai di Kihin, Ciat Keng untuk apa ia dimestikan pergi ke Kihin itu, gurunya tidak memberikan keterangan. Apa-apa, maka itu ia heran atas kata-katanya imam ini. Totiang, pibu apakah itu ia bertanya. Ong Ciat dapat menduga, ia menghela nafas. Gurumu belum membilang suatu apa kepadamu, tak baik aku mewakilkan mereka memberi keterangan, ia menjawab. Ong Ciat ketahui maksudnya Kang Lam Cip Ko Ai. Dia telah mendengar lelakonnya kedua keluarga Yoh dan Kwe E itu, bahwa dalam pibu, Kang Lam Cip Ko Ai pasti menghendaki kemenangan, maka itu tidak heran tujuh manusia aneh dari Kang Lam itu tidak mau menjelaskan sesuatu kepada Kwe E Seng, maksudnya pasti untuk mencegah Kwe E Seng menjadi bersusah hati hingga pernyakinan ilmu silatnya menjadi terganggu. Atau mungkin disebabkan musuh adalah turunan sahabat ayahnya, Kwe E Seng itu nanti berkelahi tidak dengan sungguh-sungguh dan karenanya menjadi tidak memperoleh kemenangan. Kwe E Seng juga tidak berani menanya apa-apa lagi, dia cuma manggut-manggut. Sekarang masih kita lihat itu orang shibok dan gadisnya, berkata Ong Ciat kemudian. Nonan itu bertabiat keras, aku khawatir dia nanti menerbitkan bencana jiwa. Kwe E Seng terkejut ia menjadi ingat kepada nona itu. Maka keduanya lantas berjalan dengan cepat ke kota barat, terus ke rumah penginapan KHO Seng di jalan besar utama. Baharu mereka sampai di depan pintu, dari dalam hotel sudah muncul beberapa pengiring dengan pakaian seragam bersulamnya, semua lantas memberi hormat kepada Ong Chin Jin Seraya berkata, kami diperintahkan Sia Wong Ya mengundang Totiang serta Tuan Kwe E menghadiri pesat di gedung kami. Mereka lantas menyerahkan sehelai kartu nama di atas mana ada tertera, hormat dari Tuan Nyen Kang. Sebentar kita datang, berkata Ong Ciat dan ini kue-kue dan berbuahan, Sia Wong Ya minta Totiang dan Tuan Kwe E Sudi menerimanya, berkata pula si pengiring. Di mana Totiang dan Tuan Kwe E tinggal? Nanti kami pergi mengantarkan ke sana. Beberapa pengiring lainnya lantas maju untuk mengsihliat barang antaran mereka, yang terdiri dari dua belas, isinya semua adalah makanan dan berbuahan yang istimewa. Oe Ye Yong suka dahar makanan semacam ini, baik aku tinggalkan untuk dia, Kwe E Cheng berpikir. Ia pulos, ia bersedia menerima antaran itu. Ong Ciat tak berkesan baik terhadap Wuan Nyen Kang, hendak ia menampik, akan tetapi kapan ia melihat sikap Kwe E Seng, ia lantas terima itu. Ia tersenyum, di dalam hatinya ia berkata, dasar bocah. Dia tidak harus dipersalahkan. Bab 18. Mengadu Kepandayan Habis menerima antaran itu, Ong Ciat menanyakan keterangan kamarnya Bok Ek, lalu ia terus masuk ke dalam kamar orang, hingga ia dapatkan orang si Bok itu sedang rebah dengan muka pucat dan di tepi pembaringan, gadisnya duduk semabil menangis. Kapan mereka lihat tetamu, si Nona berbangkit berdiri, Bok Ek sendiri berbangkit untuk berduduk di atas pembaringan. Ong Cijin periksa lukanya Bok Ek, yang setiap belakang telapakan tangannya bertanda lima lubang jari tangan, hingga nampak tulang-tulangnya dan kedua lengannya bengkak besar. Luka itu telah ditorahkan obat, tetapi mungkin dikhawatir menjadi Noah, sudah tidak dibalut. Aneh, pikir Ong Ciat ilmu silat Wanyen Kang terang adalah ajarannya Toa Suko, maka dari mana dia dapatkan ilmu pukulan jahat ini? Pada ini mesti ada rahasianya lantas siapandang si Nona dan menanya, Nona, siapakah namamu? Nona itu menunduki kepalanya. Nama Kubok Liam Chu, ia menyahut perlahan. Luka ayahmu ini tak enteng, dia perlu dirawat baik-baik, kata Ciat, yang terus merogoh sakunya, untuk mengeluarkan uang perak dua potong, yang mana ia letaki di atas meja, seraya menambahkan, besok aku akan datang untuk menjenguk pula padamu, lalu menanti jawaban si Nona, ia tarik tangan Kwee Cheng buat meninggalkan hotel itu. Di luar hotel, mereka dipapaki empat pengiring, setelah mereka itu memberi hormat, yang satunya memberitahukan bahwa si Awongya mereka lagi menentikan di gedung dan imam serta bocah itu. Di undang ke sana. Ong Chiet mengangguk. Totiang, kau tunggu sebentar, berkata Kwee Cheng, yang terus lari masuk pula ke dalam hotel, ke dalam kamar di mana ada bingkisan kue dan buah dari Wanyengkeng. Ia pilih empat rupa kue, ia bungkus itu dengan sapu tangan, sesudah masuki itu ke dalam sakunya, ia lari pula keluar, untuk bersama si imam pergi mengikuti keempat pengiring itu pergi ke Ong Hau, gedungnya Wanyengkeng. Tiba di muka gedung, atau lebih tepat istana, Kwee Cheng paling dulu lihat dua lembar bendera berkibar di tiang yang tinggi, di kiri dan di kanan pintu ada nongkrong masing-masing seekor chiyosei, atau singa batu, yang rimannya bengis. Undakan tangga dari batu putih semua, batu mana dipasang terus sampai di tia depan. Di pintu besar ada dituliskan tiga huruf besar air emas, bunyinya, Chowang Hu atau istana pangeran Chowang. Kwee Cheng tau, Chowang itu adalah Wanyengliah, putra ke-6 dari Raja Kim. Maka itu tanpa merasa, hatinya tercekat. Mungkinkah si pangeran muda itu adalah putranya Wanyengliah? Ia kata di dalam hatinya. Wanyengliah mengenali aku, kalau di sini aku bertemu dengannya, inilah kid. Selagi si bocah terbenam dalam keraguan-keraguan, lantas ia dengar ramainya suara tetabuhan, yang rupanya diperdengarkan untuk menyambut ia dan Ong Chieet. Menyusul mana ia tampak si siya Wanyengliah keluar menyambut, pakaiannya jubah merah dengan giyok tai atau ikat pinggang kemala, sedang kepalanya ditutupi. Kopiah emas. Melihat dandanan pangeran itu, Ong Chieet mengkerutkan keningnya ia diam saja, ia turut dipimpin ke dalam tia, di mana ia lantas dipersilakan duduk di kursi atas. Tot yang bersama saudara Kwee Su didatang kemari, sungguh aku merasa sangat beruntung berkata cuan rumah yang muda ini. Ong Chieet tidak puas, bahkan ia mendongkol. Pangeran itu tidak berlutut di depannya dan tidak juga memanggil su siyok atau paman guru kepadanya. Sudah berapa lama kau ikuti gurumu belajar silat tiap tanya? Mana Bu Ampuan mengerti ilmu silat sahut Wanyengkeng sambil tertawa? Aku ikuti suhu buat dua tahun lamanya, selama itu aku main-main kucing kaki tiga hingga aku memikinnya tot yang dan saudara Kwee menertawai aku. Hektometer Ong Chieet kasih dengar suaranya. Walaupun ilmu silat coan cinkau tidak tinggi tetapi ilmu itu bukannya ilmu kucing kaki tiga. Gurumu bakal tiba di sini, kau tahu tidak? Guruku ada di sini, apakah tot yang ingin bertemu dengannya Wanyengkeng balas menanya. Ong Chieet menjadi heran sekali. Ada di mana ia sekarang? Ia tanya. Wanyengkeng menepuk tangan dua kali. Siapakan meja santapan ia memberi perintah kepada pengiringnya. Pengiring itu berlalu untuk menyampaikan titah lebih jauh. Wanyengkeng sudah lantas ajak kedua tetamunya pergi ke Hoatia, untuk mana mereka melintasi sebuah lorong, mengitari laut teng yang indah, hingga mereka mesti jalan sekian lama. Selama itu, Kwee Cheng dapat menyaksikan keindahannya istana, sampai ia merasakan matanya berkunang-kunang. Hatinya pun tidak tentram, tidak tahu ia mesti bersikap bagaimana andai kata ia bertemu dengan Wanyenglieh. Setibanya di Hoatia, di sana sudah menantikan enam-tujuh orang, yang tubuhnya jangkung dan Kate tidak rata, di antara siapa yang kepalanya benjot tiga, yaitu Sam Tau Kau Kau Tong Hei. Dia itu mengawasi anak muda kita ini dengan sorot metu bengis. Biar bagaimana, Kwee Cheng terkejut juga hingga ia pernahkan dirinya dekat sekali dengan si imam. Wanyengkeng bergirang ketika ia kata pada Ong Chieh To Tiang, beberapa tuan ini sudah lama mengagumi kau dan semuanya merasa sangat ingin bertemu denganmu. Ia lantas menunjuk penglian Ho dan kata, inilah Feng Chai Chu, kedua pihak sudah saling mengenal. Kedua orang itu saling memberi hormat. Dan ini adalah Som Sian Lao Kaini Mao Chu Ong, Lo Chiampu dari Tiang Pek San, Wanyengkeng memperkenalkan pula orang yang rambutnya putih tapi mukanya segar sebagai muka seorang bocah. Ong Chieh Toh heran hingga ia berpikir, kenapa si luman tua ada di sini juga? Io Chu Ong sudah lantas memberi hormat dan berkata, di sini Lohu dapat bertemu sama Tia Kak Sian Ong Chin Jin, maka tidaklah kecewa yang Lohu sudah datang ke Tionggoan ini, dan lantas ia perkenalkan paderi di sampingnya, katanya, ini adalah Leng Tai Siang Jin, ahli Tai Chiun dari Partai Bip Chong dari Tibet. Kami berdua, satu dari timur utara, satu lagi dari barat selatan, dari 4.000 li, maka pertemuan ini benar-benar satu jodoh. Ong Chieh memberi hormat kepada paderi dari Tibet itu dengan menjura dan si paderi membalasnya seraya menakopi kedua tangannya. Justru itu seorang yang suaranya serak terdengar berkata nyaring, kiranya Kang Lam Cip Kho Ai didukung dari belakang oleh Cho An Chin Pei, maka juga mereka menjadi begini malang melintang. Ong Chieh tahu si orang yang pentang bacot itu, kepala siapa lanang, tidak ada selembar rambutnya, matanya merah, biji matanya menonjol keluar. Dengan melihat rumen orang saja, ia sudah lantas mengenalinya. Bukankah Tuan adalah Kui Yeun Liong Ong Si Lo Chiam Poe? Ia bertanya. Benar sahut orang itu, suaranya menandakan kemarahannya, kiranya kau masih kenal aku. Cier it heran, hingga kata dalam hati kecilnya, kita ada bagaikan air kali dan air sungai yang tidak saling menerjang, kapan dan di dalam hal apa aku pernah berbuat salah terhadapnya. Ia menunjukki sikap sabar, ia kata, nama besar dari si Lo Chiam Poe memang telah lama aku pangeni. Orang Shisi ini tidak ambil mumat sikap orang yang halus itu, ia tengah diliputi kemarahan besar. Memangnya dia bertabiat keras. Dia bernama Tong Tian dan gelarannya, Kui Ye Bun Liong Ong I alah Raja Naga dari Pintu Iblis. Dia banyak lebih lihai daripada Hau Tong Hei, adik seperguruannya. Sebab tabiatnya itu, di waktu mengajari silat, ia tetap berangasan dan galak. Inilah sebabnya kenapa murid-muridnya tidak dapat wariskan tiga bagian saja dari sepuluh ilmu kepandainya, tidak heran kalau Hang Ho Sukhoi gagal mengepung Kui Ye Cheng. Tong Tian Gusar bukan main waktu ia dengar kekalahan empat muridnya itu, ia hajar mereka, dia mendamperat habis-habisan. Sesudah itu ia kirim Hau Tong Hei untuk menuntuh balas, supaya Kui Ye Cheng dibekuk. Selakanya Tong Hei telah kena dipermainkan oleh Ho E Ye Yong, hingga adik seperguruan ini juga gagal. Karena ini, tak terkira gusarnya Tong Tian, maka juga, sekalipun di depan orang banyak, tak dapat ia mengatasi diri, tak peduli ia bahwa perbuatannya melanggar adat sopan santun. Demikian ia ulur sebelah tangannya, akan jembek Kui Ye Cheng. Bocah itu mundur, sedang Ong Chieet segera maju, untuk menghalang di depannya. Bagus benar-benar kau melindungi binatang cilik ini ia berseru, tangannya terus menyambar si imam. Melihat orang demikian galak, Ong Chieet tidak dapat mundur, maka ia pun angkat tangannya, untuk menangkis. Di saat kedua tangan hampir bentroh, dari samping mereka tiba-tiba muncul satu orang, tangan kirinya menyambar lengan si Tong Tian, tangan kanannya menyambar lengan Ong Chin Jin, terus ia menghibas keluar, maka dengan berbareng, dua orang. Itu dapat dipisahkan, diundurkan satu dari yang lain. Dua-dua si Tong Tian dan Ong Chieet terperanjat. Mereka bukan sembelarang orang, maka mereka heran ada seorang yang dapat pisahkan mereka secara demikian gampang. Tanpa merasa keduanya lantas mengawasi si pemisah itu, ialah seorang dengan jubah putih, sikapnya tenang sekali, umurnya ditaksir 35 atau 36 tahun, alisnya panjang hingga ujungnya mengenai rambut di pelipisnya, romannya tampan, hingga ia mirip dengan satu sastrawan, Siu Chai. Dan danannya, seumumnya, seperti dan danan seorang bangsawan. Segera juga Wan Yen Kang menghampirkan, sembari tertawa ia berkata, Chuan ini adalah Hau Yang Kong Chu, San Chu dari Pek Chusan dari pegunungan Kunlun San di Tibet. Dia belum pernah datang ke Tionggoan, maka itu ini adalah pertama kalinya ia bertemu sama Chuan Tuan. Bukan melainkan Ong Chieet dan Kue Echeng yang belum pernah melihat San Chu pemilik bukit, dari Pek Chusan itu, juga Nyo Chu Ong dan Peng Lian Hau serta lainnya hadiran di situ. Dan semua mereka kagum akan caranya San Chu ini datang menengah. Mereka belum pernah mendengar nama Pek Chusan Bukit Untap Putih itu. Awoyang Kong Chu ini sudah lantas rangkap kedua tangannya, terus ia berkata, Sebenarnya aku telah mesti siang-siang tiba di kota Yan Hia ini, sayang di tengah jalan aku mendapatkan satu urusan penting dan karenanya menjadi terlambat beberapa hari. Untuk itu aku mohon Tuan Tuan suka memaafkannya. Kue Echeng tidak kenal San Chu ini, tetapi mendengar nama Bukit Pek Chusan itu, ia lantas ingat kepada si. Nona-nona serbab putih yang di tengah jalan sudah mencoba merampas kudanya. Ia menjadi menduga-duga, mungkinkah enam guruku sudah bertempur dengan dia ini? Ong Chie pandai berpikir, ia tidak hunjuk kemurkaan. Ia mengerti, semua hadirin di situ itu ada bangsa lihai, percuma kalau ia melayani mereka itu. Maka ia lantas pandang Tuan rumah. Mana gurumu ia tanya, Kenapa tidak kau minta ia keluar? Ya, sahut wanyengkeng denaknya sederhana. Lantas ia berpaling kepada pengiringnya dan memerintah dengan singkat, Undang Suhu. Pengiring itu sudah lantas mengundurkan diri. Chie Irk merasakan hatinya lega. Ia telah berpikir, dengan adanya KHU Suheng di sini, musuh boleh. Tambah lagi, masih dapat kami membela diri. Tidak lama lantas terdengar tindakan sepatu, lalu di depan pintu Tia terlihat seseorang bertubuh gemuk yang mengenakan seragam baju sulam, suatu tanda ia adalah seorang opsir. Dia berjanggut lebat, usianya 40 lebih, Romannya sangat keren. Suhu Anjenkeng lantas memanggil. Toti yang ini hendak bertemu sama Suhu, malah ia sudah menanyakan beberapa kali. Melihat orang itu dan mendengar perkataan si pangeran, hatinya Ong Chie Irk menjadi panas sekali. Ia telah berpikir, bocah binatang ini, kau permainkan aku tapi ia mencoba untuk mengendalikan diri. Untuk urusan apakah kau hendak bertemu sama aku, Imam Si Opsir menanya, sikapnya Jumawa. Adalah sudah biasa bagi aku, aku paling tidak senang terhadap segala paderi, imam atau paderi perempuan. Dengan paksakan diri, Ong Chin Jin tertawa. Tai Jin hendak memohon derma, ia berkata, ingin aku minta buat banyaknya seribu cil perat. Heran Opsir itu atas permintaan derma tersebut. Ia bernama Tung Chow Tek, kepala barisan pengiring dari Wanyen Lieh di masa Wanyen Kang masih muda sekali, pernah ia ajarkan ilmu silat kepada pangeran itu, karenanya ia dipanggil guru. Yang lain-lain pun turut memanggil guru padanya. Itulah selayaknya, berkata Wanyen Kang, yang mendahului gurunya itu. Ia lantas kata pada pengiringnya, lekaskah siapkan uang itu, sebentar kau antarkan ke hotelnya Totiang. Tung Chow Tek celangap, ia mengawasi imam itu, dari kepala ke kaki, dari kaki ke kepala. Tidak dapat ia menduga, imam ini orang macam apa. Cuon Tuan, silakan duduk Wanyen Kang mengundang. Totiang Baharuk pertama ini tiba di sini, silakan duduk di kursi kepala. Ong Chieet merendahkan diri tetapi ia didesak terus, akhirnya ia duduk juga di kursi pertama itu. Setelah tiga edaran arak, ia berkata, sekarang ini telah hadir banyak Ciam Puekau merimba persilatan, maka bolehlah kita bicara dari hal keadilan. Tentang si orang Sibok Yah dan anak itu, bagaimana urusannya itu harus diatur? Mendengar pertanyaan itu, semua metu diarahkan. Kepada Wanyen Kang. Pangeran itu mengisikan sebuah cangkir, ia berbangkit untuk bawa itu kepada Ong Chieet Seraya terus berkata, silakan Totiang keringkan dahulu cawan ini. Tentang itu, bagaimana juga hendak diaturnya, Bu Ampue selalu bersedia untuk menuruti. Chieet heran hingga ia tercengang, ia tidak sangka pangeran ini dapat bersikap demikian. Ia lantas shiril parak itu. Ia berkata kemudian, bagus, sekarang baik si orang Sibok itu diundang kemari, untuk kita membicarakan urusannya. Bagus begitu, menyahut Wanyen Kang. Aku minta saudara Kwee saja yang pergi mengundang Tuan Bok itu. Ong Chieet menagangguk dan Kwee Cheng segera berbangkit, untuk pergi ke hotel di mana Bok Ek dan gadisnya menumpang. Tiba di sana, ia menjadi haran. Ayah dan anak darah itu tidak ada di kamarnya, barang-barangnya pun telah dibawa pergi. Ketika Jongos ditanya, jawabannya adalah Bok Ek dan gadisnya itu ada yang undang. yang sudah pergi entah ke mana, uang sewa kamar pun sudah dibayar lunas. Kwee Cheng heran. Ia tanya Jongos, siapa itu yang mengundang. Jongos itu tidak dapat memberikan keterangan. Maka terpaksa pemuda ini pulang ke Ong Hu dengan tangan hampa. Sambil tertawa, Wan Yen Kang sambut tetamunya. Banyak capek, Chuan Kwee katanya. Mana Chuan Bok itu? Ia telah pergi, entah ke mana, sahut Kwee Cheng, yang terus tuturkan kepergiannya Bok Ek serta. Anaknya itu. Oh, aku menyesal, berkata Wan Yen Kang cepat. Terus ia menoleh pada pengiringnya, untuk memerintah, kau lekas ajak orang pergi mencari Chuan Bok dan putrinya itu. Dia mesti dapat diundang datang kemari. Pengiring itu menyahuti, terus ia undurkan diri. Ong Chieet menjadi membungkam, tetapi ia bercuriga. Akhirnya, ia berkata, tidak peduli orang bermain sandiwara apa, urusan toh akan ketahuan akhirnya. Toti yang benar, berkata Wan Yen Kang sembelari tertawa. Sementara itu Tung Chou tek heran dan mendongkol. Tidak karu-karuan cukongnya kehilangan uang seribu telparan, rakyat penasaran sekali, selagi si pangeran berlaku manis, si imam bersikap seperti tidak tahu aturan. Akhirnya ia menegur, eh, Tosu, kau asal kuil mana? Kenapa kau datang kemari untuk main gila? Ong Chieet tidak menyahuti, ia hanya balik bertanya, Jenderal, kau ada asal negara mana? Kau mengandal apa? Maka kau datang kemari dan menjadi pembesar negeri. Chou tek gusar sekali. Bukan hak ia orang hon yang bekerja pada bangsa Kim. Kenapa ia mesti ditanya lagi kalau bukan orang hendak menghina padanya? Ia justru paling tidak senang orang menyebut-nyebut kebangsaannya. Ia memang tidak puas dengan kedudukannya. Ia anggap dirinya gagah, ia sudah bekerja mati-matian untuk negara Kim, tetapi, pemerintah Kim tidak pernah mengizinkan ia memimpin pasukan tentara sendiri. Sudah 20 tahun ia bekerja, pangkatnya bukan kecil tetapi ia tetap ditempatkan di Ong Hu. Maka juga perkataannya Ong Chieet membuat ia merasa tersinggung. Lantas ia lompat bangun, walaupun di depannya ada Nio Chu Ong Danau Yang Kong Chu, ia ulur tangannya meninju mukanya Ong Chin Jin. Chieet tertawa. Kau tidak hendak memberi tau pun tidak apa, Ciyang Kun, ia berkata, maka perlu apa kau bergusar dan menggunakan kekerasan ia angkat sumpitnya untuk menjempit kepalan orang. Kepalan Chow Tek kena tertahan, tak dapat ia meneruskan meninju. Imam Siluman, kau menggunai ilmumu ia membentak, kaget dan gusar menjadi satu. Dia terus menarik pulang tangannya itu, tetapi dia tidak berhasil. Maka mukanya menjadi merah, dia jengah sekali. Jangan gusar, Ciyang Kun, berkata Nio Chu Ong, yang berada di sampingnya. Baiklah Ciyang Kun duduk dan keringkan arakmu ia ulur tangannya, akan tekan pundak si jenderal. Tia kak Sian Giok yang Cu tahu, sumpitnya dapat mempengaruhi Chow Tek tetapi tidak si orang Sinyo ini, maka selagi orang menekan pundak si jenderal itu, cepat luar biasa, ia melepaskan jepitannya, sumpitnya itu terus ia pakai menyambar sepotong paha ayam, yang segera dibawa masuk ke dalam mulutnya orang Situng itu, untuk disuapi dengan paksa. Chow Tel menjadi gelagapan, selagi mulutnya tersumpel, tubuhnya jatuh terduduk di kursinya akibat tekanannya Nio Chu Ong. Ia malu bukan main, ia sangat mendongkol, maka ketika ia berbangkit pula, terus ia lari ke dalam. Menyaksikan kejadian itu, semua hadirin tertawa. Chow An Chin Pei berpengaruh di selatan dan utara, sungguh namanya bukan kosong belaka berkata si Tong Tian. Aku hendak memohon sesuatu kepada Totiang, sudikah Totiang meluluskannya. Tidak berani aku menerima pujianmu, si Lo Chiampua, berkata Gio Kiang Chu. Silakan Lo Chiampua mengatakannya. Pihak kami tidak ada sangkutannya sama Chow An Chin Pei, berkata Kui Yeun Liong Ong, maka itu aku mohon keterangan, kenapa pihakmu berdiri sepenuhnya di belakang Kang Lam Cip Ko Ai dan dengan begitu menyusahkan pihakku? Walaupun Chow An Chin Pei banyak anggotanya dan sangat berpengaruh, aku yang bodoh tidak merasa takut. Si Lo Chiampua, pada ini terang ada salah mengerti, berkata Gio Kiang Chu. Pinto tahu tentang Kang Lam Cip Ko Ai, tetapi dengan mereka itu, tidak satupun yang Pinto kenal, hanya salah satu Su Heng Ku ada punya sangkutan dengan mereka. Maka itu sama sekali tidak ada soal pihakku membantu Kang Lam Cip Ko Ai menghadapi Hang Hosu Ko Ai. Bagus, kalau begitu berseru si Tong Tian. Sekarang kau serahkan ini bocah kepadaku. Ia lantas berbangkit, akan ulur sebelah tangannya, guna menjambak batang lehernya Kue E. Cheng. Ong Chieet mengerti, bocah itu tidak bakal lolos dari jambakan itu, sedikitnya ia tentu terluka enteng, maka itu, ia lekas berbangkit, untuk menghalang, lengan. Kirinya berbareng dipakai membentur bocah itu, hingga tubuhnya Kue E. Cheng tertolak mental. Menyusul itu jambakannya si orang Shisi itu mengenai kursi yang diduduki Kue E. Cheng, hingga kursi itu tercengkera merusak seraya menerbitkan suara keras. Jambakan itu adalah jambakan dari G. W. A. Kang, ilmu bahagian luar, hebatnya tak sama dengan Kiu Im. Peku Jiao dari Hek Hang Siang Set akan tetapi toh tidak kalah. Hau, kau lindungi bocah ini menegur Tong Tian karena kegagalannya itu. Sabar, lo Chiam Pua, berkata Chieet tenang. Anak ini, Pinto yang bawa datang ke istana ini, maka itu sudah selayaknya kalau nanti Pinto membawanya keluar secara baik-baik. Kalau benar saudara tidak sudi melepaskan padanya, tidak dapatkah kau mencari ia di lain hari? Awoyang Kong Chu lantas campur bicara. Bagaimana caranya bocah ini mendapat salah dari saudara si dia tanya? Coba jelaskan duduknya hal, supaya kita dapat menimbangnya. Sebelum menjawab, si Tong Tian telah berpikir, imam ini lihai tak ada di bawahanku, kalau ia mengotot, bocah ini pasti tidak bisa dibiarkan tinggal tetap di sini. Untuk melayani dia, aku mesti dapat satu pembantu yang lihai, maka itu, ia lantas duduk pula, cawannya ia hirup kering. Kemudian ia berkata, sebenarnya aku tidak bermusul langsung dengan anak Shikwee ini. Aku ada punya empat murid Tolol, mereka turut yang mulia cawan pergi ke Mongolia untuk suatu urusan, selagi mereka bekerja dan nampaknya bakal berhasil, tiba-tiba mereka diganggu oleh bocah ini. Yang mulia cawang, menjadi sangat gelusar karenanya. Coba tuan-tuan pikir, kalau satu bocah begini tidak dapat dibereskan, kira bagaimana kami bisa lakukan usaha yang besar? Kata-kata itu berpengaruh untuk para hadirin itu. Kecuali Chieet dan Kuei Seng, mereka adalah orang-orang undangan wanyen liyeh, yang diundang dengan kehormatan dan bingkisan berarti. Dengan lantas mereka itu memikir untuk menahan si bocah, guna diserahkan pada cawang. Diam-diam Chieet bingung juga mendapatkan semua metu diarahkan kepada Kuei Seng. Ia lantas memikirkan daya untuk meloloskan diri bocah itu. Ia bingung sebab musuh tangguh semuanya. Sejak turun gunung, ia pernah menghadapi pelbagai pertempuran tetapi tidak seperti ini kali, bahkan ia berbareng mesti melindungi satu bocah. Ia lihat, jalan yang terbuka ialah memperlambat tempo sambil mencoba mencari tahu sikap sebenarnya dari para hadirin masing-masing. Nama besar dari Tuan Tuan telah lama Pintu buat panganan, ia berkata, hari ini Pintu berjodoh bertemu sama Tuan Tuan, itulah hal yang sangat mengembirakan Pintu. Tentang bocah ini, ia menambahkan, seraya menunjuk Kuei Seng, ia muda dan tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, ia mendapat salah dari Yang Mulia Chawang. Pintu tidak dapat bilang suatu apa. Tuan Tuan berniat menahan dia, ini juga Pintu tidak dapat menentangi. Cuma lebih dulu daripada itu, dengan membesarkan nyali, Pintu minta Tuan Tuan mempertunjuki dulu ilmu kepandayan kamu, supaya bocah ini dapat melihatnya, supaya nanti ia jangan mengatakan Pintu todak sudi melindungi padanya, sedang sebenarnya Pintu tidak sanggup berbuat demikian. Hao Tong Hai sudah menahan sabar sekian lama, mendengar perkatannya Giyok Yang Chu, ia mendahului berbangkit untuk singsatkan bajunya. Biarlah aku yang belajar kenal lebih dulu denganmu, ia berkata, menentang si imam. Kebiasaanku tidak berarti, mana berani Pintu mengadu kepandayan dengan Tuan Tuan, Ong Chieet berkata pula. Maka itu Saudara Hao, aku minta sukalah kau mempertunjuki sesuatu agar Pintu dapat pentang mataku, sekalian untuk memberi pengajaran kepada bocah ini, supaya ia insyaf bahwa di luar langit ada langit lainnya, di atas orang pandai ada pula yang terlebih pandai lagi, supaya selanjutnya di belakang hari, dia jangan berani pula banyak tingkah. Hao Tong Hai mendongkol sekali. Ia tahu orang mengejek padanya tetapi tidak tahu ia bagaimana harus memberikan jawaban. Perkataan orang diatur dengan halus. Si Tong Tian juga berpikir, imam-imam dari Chuan Chin Pei tidak dapat dibuat permainan, memang lebih baik tidak usah bertempur dengannya, maka ia lantas sawah si Tong Hai dan berkata kepadanya, Sutei, coba kau perlihatkan Soat Limei Jin, untuk minta Ong Chin Jin memberi pengajaran padamu. Itulah aku tidak berani, Chie Yed memilang keras. Ketika itu hujan salju masih belum berhenti, Hao Tong Hai sudah lantas pergi ke lataran di mana dengan kedua tangannya ia menumpuk salju sampai tingginya tiga kaki, untuk membuat padat, ia menginjak-injak, habis itu, ia mundur tiga tindak, lalu, mendadak ia lompat maju, kepala di bawah kaki di atas, kepala itu nuncap melesak ke dalam tumpukan salju itu, sampai sebatas dada. Kwe E Cheng Heran ia tidak tahu ilmu silat apa itu, meski ia tahu namanya seperti telah disebutkan si Tong Tian, yaitu Soat Limei Jin atau mengubur orang di dalam salju. Si Tong Tian lantas berkata pada pengiring-pengiringnya Wan Yen Kang, tolong Tuan Tuan membuat padat dan keras salju di sekitarnya Tuan Hual. Kawanan pengiring itu gerang sekali, dengan bergembira mereka luluskan permintaan itu. Sebenarnya si Tong Tian bersama-sama Hao Tong Hai telah menjegoi di sungai Hang Ho, mereka pandai berenang dan tahan selulup lama, karena ini Tong Hai dapat nyelusup ke dalam salju, untuk mana ia mesti menahan napas. Orang semua heran dan aggum, tetapi mereka terus minum arak mereka. Selang sekian lama barulah dua tangan Tong Hai bergerak, tubuhnya ikut, lalu sejenak saja, ia sudah keluar dari salju dan berdiri tegak. Saking kagum, Kwe E Cheng yang polos memuji sambil bertepuk tangan. Tong Hai melirik pada bocah itu, lalu ia kembali ke kursinya. Kasar kepandainya Sute Aku ini, ia hanya mendatangkan tertawaan, berkata si Tong Tian. Yang sembelari bicara mengulurkan tangannya ke piring kuaci, untuk menjumput, setelah mana jari tangannya yang tengah disentilkan tak hentinya, maka biji kuaci itu meluncur ke tembok putih. Hio Atia itu, nancap di tembok merupakan satu huruf Yau. Jarak ke tembok ada kira-kira tiga tembok, biji kuaci enteng, tetapi biji kuaci itu dapat disentilkan demikian rupa, itulah bukti dari tenaga dalam yang terlatih sempurna. Kata Ong Chie Et dalam hatinya, tidak heran Kwe E Bun Liong Ong menjago sungai Hang Ho, dia memang lihia sekali. Di tembok sekarang terlihat lagi dua huruf, Bu Dan Yang, maka itu dapat diduga si Tong Tian hendak menuliskan empat huruf Yau Bu Yang Wie yang artinya menentang pengaruh atau menjagoi. Menyaksikan itu penglian Hou Man jadi bertangan gatal. Ia berkata, si To Aku, kepandainmu ini membuatnya aku takluk sekali. Kita biasa bekerja sama, maka setelah Toti Yang ini hendak menguji kepandain kita, aku pun dengan meminjam pengaruhmu, ingin mempertunjukkan sesuatu, ia lantas saja lompat ke tengah ruangan itu. Ketika itu si Tong Tian benar-benar telah membuat huruf Yau yang terakhir, akan tetapi baru huruf selesai separuhnya, penglian Hou sudah memegat meluncurnya biji-biji kuaci itu, mulanya ia merintangi, lalu semua biji beruntung dikasih masuk ke dalam mulutnya, atas mana, mulutnya itu sudah lantas kermak-kermik, seperti burung menyisit, kuaci itu ia makan isinya dan kulitnya dilepahkan. Bagus orang banyak berseru memuji. Ah, aku tidak sanggup memakan lebih jauh. Berseru penglian Hou, yang terus saja lompat balik ke kursinya. Setelah itu barulah si Tong Tian rampungkan huruf Yai itu. Gangguannya penglian Hou itu tidak membuat Tong Tian kecil hati, dia malah tersenyum. Persahabatan mereka adalah dari persahabatan 2-30 tahun, mereka telah mengenal baik satu dengan lain. Kemudian Tong Tian menoleh kepada Ao Yang Kong Chu, untuk mengatakan, Ao Yang Kong Chu hendak mempertunjukkan apa untuk kami dapat membuka mata kami. Kong Chu itu dengar suara orang ada mengandung nada menyindir, dia berdiam saja. Ia tunggu sampai pelayan membawa datang tambahan barang makanan dan semua sumpit bekas ditukar dengan yang baru, sumpit bekas itu ia ambil dari tangannya si pelayan. Segera setelah memegang, ia ayun tangannya, lantas semua sumpit, 20 pasang, terlempar ke salju dan nancap. Apa yang luar biasa, semua sumpit nancap rapi merupakan empat tangkai bunga bwee. Kwee Cheng dan Wanyengkeng kurang mengerti ilmu kepandayan itu, tidak demikian dengan Ong Chieet, si Tong Tian dan lainnya yang lihai, maka mereka ini diam-diam terkejut sendirinya. Malah Ong Chieet segera berpikir, kenapa orang-orang lihai ini dapat berkumpul di sini? Biasanya, untuk menemui satu saja sudah sukar. Apakah tak boleh jadi bahwa mereka ada mengandung sesuatu maksud? Selagi si imam berpikir, Som Sian Lawak Aini Ma Chuong berbangkit sambil tertawa, hahaha hi hi, ia pergi ke samping tambur batu di depan hoatia itu, untuk ulur tangannya yang kanan ke tinggangnya batu, begitu ia. Kerahkan tenaganya, batu itu kena terangkat, sedang beratnya batu ada tujuh atau delapan puluh kati. Batu itu segera diapungkan, terlepas dari tangan dan mencelat naik dua tombak tingginya. Sebelum batu itu turun, lagi dua batu diangkat dan diapungi seperti yang pertama itu. Dan ketika batu yang pertama turun, ia tanggapi dengan dahi, maka batu itu lantas diam di dahinya itu. Lalu menyusul batu yang kedua dan yang ketiga, ketiganya menjadi saling susul. Dengan rangkapi kedua tangannya, memberi hormat kepada orang banyak, Chuong jalan perlahan-lahan ke tengah latar. Dengan satu lompatan, ia tiba di atasnya pelatuk-pelatuk sumpit tahu yang Kong Chu tadi, berdiri di atas itu ia lantas bersilat, memainkan ilmu silat Yan Cheng Kun, ia menjunjung tiga buah batu yang beratnya ruar ratus kati lebih, tapi barang berat itu tidak mengurangi kegesitannya, dan setiap tindakan kakinya tidak pernah meleset dari ujung sumpit. Baru setelah habis semua jurus itu, ia lompat turun dari pelatuk sumpit, dan setelah turunkan ketiga batu itu, ia kembali ke kursinya. Ia mengasih lihat senyuman, tidak ada tanda bahwa ia merasa letih. Adalah biasa untuk tukang-tukang dangsu mempertunjukkan permainan batu seperti nimau Chuong ini, hanya yang istimewa, ini dimainkan di atas pelatuk sumpit dan sumpitnya tidak ada yang patah atau miring karena ketindihan tubuh dan batu yang berat itu. Kwee Cheng Kagum bukan main, ia memuji tak henti-hentinya. Kelihatannya pesta bakal ditutup sampai di situ. Pelayan-pelayan telah datang dengan baskom yang terisi air hangat, untuk semua tetamu membersihkan tangan mereka. Cuma Leng Xiang Jin yang belum mengasih lihat kepandainya, Cieet berpikir. Mungkin sehabis dia, mereka ini bakal turun tangan. Maka itu si imam segera melirik paderi dari Tibet itu. Leng Tai Xiang Jin mencuci tangan seperti yang lain-lain, sikapnya wajar saja, hanya selagi yang lain-lain sudah selesai, ia masih merendam kedua tangannya di dalam baskom. Hal ini dapat dilihat semua orang, mereka menjadi haran. Mereka justru menantikan tanda dari paderi itu untuk bergerak. Selang lagi sesaat, Ong Cieet danau yang kongcu adalah yang paling dulu menampak perubahan. Baskomnya si paderi lantas saja menghembuskan hawa napas sebagai uap. Yang lain-lain baru dapat melihat setelah uap itu nampak semakin nyata, mirip asap, akan kemudian terdengar suara perlahan dari air bergolak. Selagi semua orang heran dan kagum, Ong Cieet terperanjat. Hebat tenaga dalamnya paderi ini, katanya dalam hati. Aku tidak boleh berlambat lagi, aku mesti mendahului turun tangan terhadap dia. Pengah semua metu diarahkan kepada Leng Tai Xiang Jin, Ong Cieet cenderungkan tubuhnya, melewati dua orang, tangannya menyambar kepada Wan Yen Kang, yang duduk berselang daripadanya, ia menangkap nadinya siau wong ya itu, tubuh siapa ia terus angkat, untuk digeser ke depannya. Orang lantas melihat kejadian ini, mereka heran. Kemudian, untuk kagetnya mereka, mereka lihat pangeran itu ditotok hingga ia menjadi tak berdaya lagi. Kemudian lagi si imam taruh tangan kirinya di punggung pangeran itu. Si tongtian semua kaget berbareng gusar. Tetapi mereka tak segera dapat berdaya. Dengan tangan kanannya, Ong Chin Jin angkat poci arak, terus ia berkata, barusan aku saksikan kepandayan mengagumkan dari tuan-tuan, maka dengan ini aku hendak menghormati kamu dengan secawan arak, ia tidak berbangkit tapi ia dapat menuangi arak ke dalam cawannya semua orang. Asal tangannya digeraki, arak meluncur keluar dari mulut poci, turun ke dalam cawan, mengisi hingga penuh, tidak ada arak yang berceceran. Leng Tai Siang Jin beramai menginsyafi tenaga dalam yang terlatih baik dari imam ini, maka itu, asal tangan kirinya digeraki, telah kalah wanyengkeng. Mereka insyaf juga, Ong Chin Jin berbuat begini tentulah disebabkan dia bersendirian saja. Paling akhir Rung Chieet isikan cawannya Kwee Cheng serta cawannya sendiri, kemudian ia letaki poci arak untuk angkat cawannya yang ia hirup kering. Habis itu ia berbicara. Pinto tidak berselisih, tidak bermusuhan dengan tuan-tuan, katanya, Pinto juga tidak bersanak tidak bersahabat dengan anak ini, cuma Pinto merasa suka kepadanya karena dia berhati polos dan pemurah, ia bersemangat. Maka itu denakun memandang kepada mukaku, Pinto minta sukalah tuan-tuan melepaskan dia hari ini. Semua orang berdiam. Mereka berdiam sejak wanyengkeng dicekuk. Jikalau tuan-tuan memberi ampun kepada anak ini, berkata pula Ong Chieet, yang menanti jawaban, maka Pinto juga akan bebaskan ini siau wong jia. Siau wong jia adalah seumpama cabang emas daun. Kemala, ini anak sebaliknya adalah satu anak rakyat jelata, dari itu jikalau mereka ditukar guling, tidakkah siau wong ya rugi? Bagaimana? Ong Totiang, kau baik sekali berkata Niyo Chu Ong tertawa. Baiklah, beginilah kita mengambil keputusan. Tanpa bersangsi sedikit juga, dengan sikutnya Ong Chieet bentur pinggangnya wanyengkeng, maka pangeran itu bebas dari Toto Kan, terus ia dikembalikan ke kursinya. Ia percaya semua jago itu, tidak peduli mereka licin atau licik. Habis itu ia mengangguk kepada semua orang, lalu ia tarik tangannya Kwe E. Cheng untuk dihajak pergi. Masih ia mengucapkannya, izinkanlah kami mengundurkan diri. Sampai bertemu pula. Semua orang mengawasi denak air muka guram. Bukankah ikan telah masuk ke dalam jala tetapi dapat lolos pula? Tidakkah itu sayang? Wanyengkeng telah lantas dapat menenangkan hatinya. Sambil tersenyum, ia kata kepada Ong Chin Jin, Totiang, apabila ada tempo yang luang, silakan sembelarang waktu datang untuk pasang omong di sini, supaya aku yang lebih muda dapat banyak pengajaran. Ia lantas berbangkit dengan sikapnya yang menghormat. Ia mengantarkan keluar. Hektometer bersuara si imam, yang terus bilang, urusan kita telah selesai, maka itu mesti ada harinya yang kita nanti bertemu pula. Setibanya mereka di pintu Hoatia, tiba-tiba Leng Tai Siang Jin berbicara. Totiang sangat lihai, yang kau membuatnya orang sangat kagum demikian katanya. Ia merangkapkan kedua tangannya, untuk memberi hormat. Akan tetapi ketika ia buka kedua tangannya itu, siuran angin hebat menyambar ke arah si imam. Selaka Ong Chieet berseru di dalam hatinya dengan ia lekas-lekas angkat kedua tangannya untuk membalas hormat. Ia kerahkan tenaga latihannya dari beberapa puluh tahun untuk memecahkan serangan hebat itu. Sebat luar biasa, Leng Tai Siang Jin mengubah tenaga dalamnya menjadi tenaga luar, tangan kanannya diulur, untuk menyambar lengannya Ong Chieet. Tetapi si imam pun tidak diam saja, ia menyambuti dengan sama kerasnya, karena ia telah lantas dapat melihat sambaran itu, ia pun berbalik menyambar lengan lawan. Cuma hanya sekali bentroh, kedua tangan sama-sama ditarik pulang. Sungguh aku tak luk, aku tak luk berkata Leng Tai Siang Jin yang air mukanya berubah, seraya melompat mundur. Ong Chieet tersenyum, ia bertanya, nama Tai Su bersemarak dalam dunia Kang Ou, mengapa kata-katanya tidak masuk hitungan? Leng Tai menjadi gusar. Aku bukan hendak menahan ini bocah Shikwee, aku hanya hendak menahan kau, katanya, tapi belum dapat ia meneruskan, lantas saja ia muntah darah. Sebab bentrokan itu membuat ia terluka. Coba ia berlaku tenang dan mainkan napasnya, darahnya itu tidak nanti menyemprot keluar, tetapi ia diejek si imam, ia tidak dapat mengendalikan diri. Ong Chieet segera tarik tangan Kwee Seng, buat diajak berlalu dengan cepat-cepat dari istana itu. Si Tong Tian beramai tidak berani mencegah, bukan saja memang mereka seudah berjanji, contoh dalam dirinya Leng Tai Siang Jin juga membuat hati mereka gentar. Imam ini benar-benar tidak dapat dibuat permainan, tidak berani mereka merintangi. Sesudah belasan tombak keluar dari pintu istana, setelah melintasi sebuah tikungan dan melihat di belakangnya tidak ada orang yang menyusul mereka, dengan perlahan jiyok yang cu berkata kepada bocah yang ia tuntun itu, kau gendong aku sampai di rumah penginapan. Kwee Seng kaget sekali. Ia dengar suara orang sangat lemah, seperti inak kehabisan napas. Ia juga lantas dapat melihat rumen pucat dari si imam. Adakah toti yang terluka? Ia tanya heran. Ong Chieet mengangguk, lalu tiba-tiba saja tubuhnya terhuyung. Kwee Seng mengerti, maka lantas saja ia membungkuk di depan si imam itu, untuk menggendong dia, untuk dibawa pergi denak cepat. Ia mau mampir di sebuah hotel yang pertama diketemukan, tetapi Chieet bilang dengan perlahan, cari, cari tempat yang sepi dan hotel kecil. Kwee Seng menurut, ia maju terus, sambil berlari-lari. Ia tahu imam ini khawatir nanti disusul musuh, yang ia terluka dan ia sendiri tidak punya guna, mereka bisa terancam bahaya. Ia tidak tahu jalanan, ia pilih yang sepi saja. Sementara itu ia merasai napasnya si imam semakin mendesak. Syukur ia lantas dapat cari sebuah hotel yang kecil dan jorok. Tetapi tanpa pedulikan itu, ia memasukinya. Setibanya di dalam, ia segera turunkan imam itu di atas pembaringan. Lekas, lekas cari sebuah jambangan besar, berkata Ong Chieet kau isikan penuh air bersih. Untuk apakah itu, Totiang Kwee Seng tanya. Chieet tidak menyahuti, ia hanya memberi tanda dengan tangannya, supaya bocah itu lekas pergi. Kwee Seng menurut, ia cari orang hotel, ia letaki sepotong perak di atas meja seraya minta lekas disediakan jambangan. Ia juga memberi persen kepada si Jongos. Maka itu Jongos kegirangan, cepat-cepat ia sediakan barang yang diminta itu, yang diletaki di cimce, terus diisikan air dingin. Kwee Seng lari ke dalam kamar untuk memberi kabar. Bagus, anak yang baik berkata Ong Chieet sekarang pondong aku, kau letaki aku di dalam jambangan itu. Kau larang orang lain datang dekat padaku. Kwee Seng tidak mengerti tetapi ia pondong si imam itu, ia masuki tubuh orang ke dalam jambangan hingga sebatas leher, sedang Jongos siap pesan untuk melarang siapa saja masuk ke cimce itu. Ong Chieet merendam di dalam jambangan seraya memeramkan kedua matanya, dengan tenang ia mainkan napasnya. Kira semakanan nasi lamanya, air jambangan yang bersih bening itu berubah menjadi hitam. Di pihak lain, kulit muka si imam dari pucat pasti berubah menjadi bersemu dadu. Coba bantui aku bangun, air ini tukar dengan yang bersih, ia minta kepada Kwee Seng. Permintaan itu diturut, maka sebentar kemudian, Chieet sudah berendam pula di dalam air yang baru. Sekarang barulah Kwee Seng ketahui orang tengah mengerahkan tenaga dalamnya, untuk menyembuhkan diri dari luka di dalam akibat pertempuran dasyat dengan Leng Tau Xiong Jin. Imam ini umpama kata cuma menang seurat. Kwee Seng melayani terus sampai ia tukar air tujuh kali, baru air itu tak lagi berubah hitam, atas mana Giyok Yang Cu lantas saja tertawa dan berkata, sudah tidak ada bahaya lagi. Dengan pegangi pinggiran jambangan, ia dapat merayap keluar. Tapi ia menghela nafas ketika ia berkata pula, paderi dari Tibet itu sangat berbahaya. Kwee Seng berlegah hati, ia girang sekali. Apakah tangannya paderi Tibet itu ada racunnya? Ia tanya. Benar, sahut Chieit itulah racun dari Chou Si Chiang. Ilmu semacam itu, tangan pasir merah sering aku menemukan tetapi tidak ada yang lihai seperti ini. Hari ini hampir aku kehilangan jiwa. Toti yang ingin dahar apa? Nanti aku pergi belikan, Kwee Seng tanya kemudian. Chieit pinjam perabot tulis pada tuan rumah, Ia menulis helai surat obat. Aku telah bebas dari bahaya jiwa, berkata si imam itu. Tetapi hawa racun. Di dalam tubuh belum bersih betul, jikalau dalam 12 jam itu tak disingkirkan, akibatnya akan menyebabkan cacat seumur hidup. Sekarang kau tolongi aku lekas membeli obat. Kwee Seng mengerti, ia pergi sambil terus berlari. Di jalan perapatan ia lihat rumah obat yang pertama, ia segera mampir dan serahkan resepnya itu. Sayang tuan, kata pelayan setelah ia membaca surat obat itu, kebetulan saja obat hiatkat, gucit, bekyo dan hitam baru habis. Tanpa minta penjelasan, Kwee Seng sambil resepnya, untuk lari ke rumah obat yang lain. Di sini ia diberitahu, empat rupa obat itu tidak ada. Makanya ia mesti pergi ke lain toko obat lagi. Untuk herannya, tujuh atau delapan rumah obat semua kehabisan, empat rupa bahan obat itu. Ia menjadi bingung dan mendongkol. Malah di dua-tiga rumah obat yang terbesar, obat-obatan itu masih tidak kedapatan, katanya baru saja ada orang yang burong. Akun mengerti sekarang, kata bocah ini kemudian. Tentulah orang dari istana Chao Wang yang memburong semua obat itu, sebab mereka ketahui Ong Chin Jin pasti membutuhkannya. Sungguh jahat. Dengan masgul, bocah ini lari pulang ke hotel, kepada Ong Chieet ia tuturkan kegagalannya. Imam itu menghela nafas, wajahnya menjadi guram. Kwee Seng sangat jujur dan hatinya lemah, ia lantas taruh kepalanya di atas meja dan menangis megerung-gerung. Ia putus asa. Ong Chieet tertawa. Jiwa manusia sudah ditakdirkan, ia berkata, kematian pun tidak harus disayangkan. Laginya belum tentu aku bakal mati, maka itu kenapa kau menangis lalu dengan suara halus ia bernyanyi. Kwee Seng heran, ia mengawasi. Chieet tertawa pula, terus ia duduk bersemadi di atas pembaringan. Bocah ini tidak berani mengganggu, diam-diam ia keluar dari kamar. Kenapa aku tidak mau pergi ke tempat yang berdekatan, pikirnya kemudian. Di sana belum tentu obat itu telah orang beli juga. Ingat begini, hatinya lega. Maka ia mau tanya Jongos, di dekat-dekat di mana ada toko obat. Justru ia mau cari Jongos. Jongos datang dengan cepat, menyerahkan sepucuk surat kepadanya. Surat itu dialamatkan kepadanya. Surat itu bagus tulisannya dan kertanya berbau harum. Ia heran. Siapa yang mengirim surat ini ia menanya dalam hatinya. Ia terus robek sampul surat, untuk dibaca isinya. Surat itu berbunyi singkat saja. Aku menunggu kau di telaga di luar kota barat, jauhnya kira-kira sepuluh li. Ada urusan penting yang hendak aku damaikan. Lekas datang. Surat itu tidak memakai tanda-tanda hanya lukisan gambar dari satu pengemis bocah. Untuk kegirangannya Kwee Cheng kenali Romanya Oaye Yong, yang tersenyum berseri-seri. Siapa bawa surat ini ia tanya Jongos. Ia girang berbareng heran. Seorang delandangan di jalan besar, sahut Jongos itu. Kwee Cheng masuk ke dalam kamar Chieet. Ia lihat imam itu lagi melatih kaki dan tangannya. Ia lantas kasih tahu bahwa ia mau pergi beli obat di tempat lain. Kita dapat pikir ini, kenapa mereka tidak berkata si imam. Tidak usahlah kau pergi. Kwee Cheng tidak menjadi putus asa, ia ingin mencoba. Ia ingat Oaye Yong cerdik sekali, mungkin ia dapat berunding dengan temannya itu. Maka itu ia beritahu bahwa ia ingin menemui sahabatnya itu. Ia pun berlihat suratnya Oaye Yong itu. Ong Chieet berpikir. Kera bagaimana kau kenal anak itu? Ia tanya. Kwee Cheng tuturkan pertemuannya sama Oaye Yong, hingga mereka menjadi sahabat. Aku telah saksikan caranya ia mempermainkan. Sem tahu kau kau tong hei, berkata Ong Chin Jin. Dia luar biasa gerak tubuhnya. Kau harus berhati-hati, ia pesan. Di dalam ilmu kepandayan, dia jauh terlebih lihai daripada kau. Aku lihat padanya seperti ada terselip sifat-sifat kesusatan, hanya aku tidak tahu pasti apa itu. Kita bersahabat sangat erat, Sehidup semati, tidak nanti ia celakai kau, menyatakan Kwee Cheng, yang percaya betul sahabatnya itu. Ong Chin Jin menghela nafas. Baru berapa lama kamu bersahabat katanya? Mana itu dapat disebut persahataban sehidup semati? Jangan kau pandang. Enteng dia sebagai bocah. Kau tahu, jikalau ia hendak mencelakai padamu, kau tentu tidak dapat layani dia. Di dalam hatinya, Kwee Cheng berpikir, Toti yang membilang begini sebab ia belum tahu sifatnya Oe Ye Hyante, ia menyebutnya Oe Ye Hyante sama dengan adik Si Oe Ye, tanda ia sangat percaya pada Oe Ye Yong. Lantas ia tuturkan perihal kebaikannya sahabatnya itu. Ong Chin Jin tertawa. Baik, kau pergilah lekas katanya. Semua anak muda berkelakuan seperti kamu. Tanpa mengalami sesuatu, tidak tambah kecerdikan kamu. Imam ini tetap percaya Oe Ye Yong bukan orang dari golongan yang sadar. Bab 19. Ada kuping di balik tembok. Kwee Cheng tiada bilang apa-apa lagi, ia masukki resep ke dalam sakunya, lanat sia berlalu dari hotel. Ia lari keluar kota barat tanpa menghiraukan salju berterbangan menyampok mukanya. Di sekitarnya yang luas, ia tampak segala apa putih meletak, di sana tidak ada tapak-tapak manusia. Sesudah hampir 10 li, ia lihat sinar terang dari air telaga. Karena hawa udara tidak sangat dingin, telaga itu tidak membeku, salju jatuh ke air, lantas lumer. Adalah di tepian, di pepohonan, salju melulu yang tampak. Memandang ke sekitarnya, bocah ini menjadi haran. Tidak ada bayangan orang sekalipun. Apa mungkin dia sia-sia menanti aku dan dia lantas pergi duluan ia berpikir. Tapi ia buka mulutnya, akan perdengarkan suaranya ring, O-E-Y-E-Y-A-N-T-E. O-E-Y-E-Y-A-N-T-E. Tidak ada jawaban, cuma dua ekor burung air yang terbang gelapakan di telaga. O-E-Y-A-N-T-E. O-E-Y-A-N-T-E. Ia memanggil pula, dengan hatinya mas Gul. Tapi ia masih dapat berpikir, mungkin ia belum datang, maka baiklah aku menunggu ia di sini. Maka ia lantas menantikan sambil ia pandangi keindahan telaga di musim salju itu. Belum terlalu lama atau dari tengah telaga terdengar suara tertawa halus, Kapan Kue E-Y-E-Y-A-N-T-E menoleh, ia lihat sebuah perahu muncul dari bagian telaga yang lebat dengan perkohonan. Itulah sebuah perahu kecil dengan penumpangnya, yang duduk di belakang perahu, ada satu nona, yang rambutnya panjang meroyot melewati pundak, bajunya putih mulus, rambutnya di bagian atas ada pitanya dari emas, hingga emas itu bercahaya di antara sinar putih dari salju. Kue E-Ceng mengawasi dengan menjublak. Ia dapatkan si nona bagaikan bidadari. Orang berumur belum 5 atau 16 tahun, kulitnya putih halus, romanya cantik sekali dan manis, mukanya dadu segar. Ia lantas berpaling ke lain jurusan, tidak berani ia mengawasi terus-terusan. Ia pun bertindak dari tepian. Si nona mengayuh peraunya sampai ke pinggir telaga. Kue E-Ceng terkejut. Ia dipanggil selagi ia menoleh. Kelain jurusan. Begitu ia menoleh, begitu ia tampak satu wajah yang manis sekali, sedang tangan baju orang memain di antara sampokan angin. Ia berdiri menjublak bagaikan orang yang tengah bermimpi, kemudian ia kucak-kucak matanya dengan kedua tangannya. Bagaimana, eh, engko kue ee, berkata pula si nona. Apakah kau tidak kenal aku? Kue E-Ceng perhatikan suara orang. Itulah suaranya Oe Ye Yong, sahabat eratnya, sahabat sehidup semiati. Tapi sahabatnya itu adalah satu pemuda dengan muka kotor dan pakaian compang-camping. Kenapa sekarang tercipta menjadi satu bidadari? Dalam kesangsiannya, bocah ini mengawasi dengan mendelong. Nona itu tertawa. Aku adalah Oe Ye Hyantemu. Ia berkata, Benarkah kau telah tidak kenali aku? Oleh karena ia menatap, kue ee-Ceng kenali roman mukanya Oe Ye Yong yang alisnya lentik dan mulutnya mungil, cuma dandanya lain. Kau, kau, katanya perlahan. Oe Ye Yong tertawa pula. Sebenarnya aku adalah seorang wanita, ia berkata pula. Siapa suruh kau panggil aku Oe Ye Hyantemu dan Oe Ye Hyantemu tak sudahnya. Ayolah lekas naik ke perahu ini. Kue E-Ceng sadar, lalu ia anjoti tubuhnya, lompat ke perahu itu. Oe Ye Hyantemu katanya. Oe Ye Yong tidak menyahuti, ia hanya kayuh peraunya ke telaga. Ia lantas sajikan bekalannya. Barang makanan dan arak. Kita duduk di sini, dahar dan minum arak sambil memandangi seng salju, bagus bukan katanya merdu. Kue E-Ceng mencoba akan menenangi diri. Ah, aku tolol sekali katanya kemudian. Sampai sebegitu jauh, aku sangka kau adalah seorang pria. Selanjutnya tidak dapat aku panggil lagi kau Oe Ye Hyantemu. Oe Ye Yong tertawa. Kau juga jangan panggil aku Oe Ye Hyantemu, ia berkata. Aku dipanggil Yong Jiye. Ayah pun selalu memanggil aku begitu. Dengan sendirinya nona ini tidak menghendaki dipanggil Oe Ye Hyantemu sama dengan adik Oe Ye dan menghendaki disebut namanya saja. Yang Jiye berarti anak yang tiba-tiba Kue E-Ceng ingat sesuatu. Aku membekali kau Tiam Sim katanya seraya terus kasih keluar Tiam Sim yang ia bawa dari istananya Wanyengkeng. Cuma sekarang Tiam Sim itu sudah pusak-pesok tiada karuhan. Oe Ye yang mengawasi macamnya Tiam Sim yang tidak karuhan itu, ia tertawa. Merah mukanya Kue E-Ceng, ia jengah. Tiam Sim ini tak dapat dimakan, katanya. Ia ambil itu, untuk dilemparkan ke air. Oe Ye Yong sambar Tiam Sim itu. Aku bisa makan katanya. Aku doyan. Selagi si bocah tercengang, Oe Ye Yong sudah menggayam Tiam Sim itu. Kue E-Ceng mengawasi, sampai ia mendadak menjadi heran sekali. Oe Ye Yong dahar Tiam Sim itu, lantas perlahan-lahan matanya menjadi merah, lalu air matanya perlahan-lahan mengalir turun. Begitu aku dilahirkan, aku sudah tidak punya ibu, berkata Oe Ye Yong yang dapat membadai pikirannya sahabatnya. Seumurku, belum pernah ada orang yang ingat aku seperti kau ini. Air matanya mengalir deras, ia keluarkan sapu tangannya ang putih bersih. Kue E-Ceng menyangka orang hendak menyusuti air matanya, tak taunya dengan ker hati-hati nona itu bungkus sisa Tiam Sim yang kemudian ia masuki ke dalam sakunya. Aku akan dahar ini perlahan-lahan, katanya, dan kali ini ia tertawa. Benar-benar aneh kelakuan bocah wanita ini, Kue E-Ceng asing betul dengan tingkah lakunya ini Oe Ye Hyante. Bilangnya ada urusan penting yang kau hendak bicarakan dengan aku, urusan apakah itu kemudian ia tanya. Ia sudah lantas ingat surat si nona dan untuk apa ia datang ke telaga ini. Oe Ye Yong tertawa ketika ia menyahuti, Aku panggil kau datang kemari untuk memberitahukan padamu bahwa aku bukannya Oe Ye Hyante emu, hanya Yang Cie. Apa ini bukannya urusan penting? Kue E-Ceng tersenyum. Orang benar-benar jenaka. Kau begitu manis untuk dipandang, kenapa mulanya kau menyamar sebagai penemis? Ia tanya. Oe Ye Yong melengos ke samping. Kau bilang aku manis dipandang? Ia tanya. Manis sekali sahut si anak muda. Kau mirip dengan bidadari dari puncak gunung salju. Ia menghela nafas. Oe Ye Yong tertawa pula. Pernahkah kau melihat bidadari? Tanyanya. Aku belum pernah lihat. Kalau aku dapat menemui, mana aku masih hidup lagi? Oe Ye Yong heran. Eh, kenapa begitu ia menegaskan? Sebab pernah aku dengar pembelangannya orang-orang tua, siapa dapat melihat bidadari, dia tidak bakal kembali ke tanah datar, untuk selamanya ia akan duduk bengong saja di gunung salju, lalu lewat beberapa hari, dia akan mati beku. Oe Ye Yong tertawa pula. Sekarang kau melihat aku, kau bakal bengong saja atau tidak tanyanya kemudian. Mukanya Kue E Cheng menjadi merah. Kita toh sahabat-sahabat kekal, kita lain. Oe Ye Yong mengangguk. Lalu ia berkata dengan sungguh-sungguh, aku tahu kau baik hati dengan sesungguhnya, terhadap aku, tidak peduli aku pria ataupun wanita, biarpun aku bagus atau jelek, ia berhenti sebentar. Dengan dandananku ini, kalau orang bersikap baik terhadap aku, apakah anehnya? Di waktu aku menjadi pengemis, kau baik sekali dengan aku, nah itu barulah sahabat sejati, ia rupanya. Sangat girang, semabri tertawa. Ia kata pula, aku ingin bernyanyi untukmu, sukakah kau mendengarnya? Apakah tidak boleh besok saja kau bernyanyi? Kwe E Cheng minta, sekarang ini aku mesti pergi beli obat untuk Ong Totiang. Kwe E Cheng lantas tuturkan tentang adu kepandaian di istana Chaoang, sampai Ong Chie It, yang melindungi ia, mendapat luka parah, bahwa sia-sia belaka ia mencari obat. Oe Ye Yong mengawasi, ia tertawa. Aku pun heran sekali menyaksikan kau lari mondar-mandir di jalan besar, dan memasuki rumah obat dari yang satu kepada yang lain, entah kau bikin apa, tidak taunya kau hendak membeli obat, katanya. Kwe E Cheng menduga, selagi ia lari mondar-mandir, Oe Ye Yong tentu telah mengintai padanya, tetapi ia tidak tahu. Kalau tidak, Nis Chaya Nona itu tidak ketahui ia tinggal di hotel mana. Oe Ye Hyantue, katanya kemudian, apakah boleh pinjam kuda merahmu yang kecil untuk aku pergi membeli obat? Oe Ye Yang menatap. Ketahuilah katanya. Kesatu, aku bukannya si Oe Ye Hyantue. Kedua, kuda merah yang kecil itu adalah kepunyaanmu. Apakah kau sangka benar-benar aku menghendaki kudamu itu? Aku melainkan lagi menguji hatimu. Ketiga, di tempat sekitar ini, belum tentu kau dapat mencari obat itu. Kue E Cheng berdiam, hatinya pepat. Ia bingung sekali. Dugaan si Nona nyata cocok betul dengan dugaannya Ong Chie Et Oe Ye Yong tertawa. Sekarang aku nyanyai, kau dengari dia kata. Lalu kedua bibirnya yang merah tergerak terbuka, segera lidahnya bergerak, memperdengarkan nyanyiannya yang halus dan merdu. Kue E Cheng mendengari dengan hati kesengsem walaupun tidak mengerti jelas artinya nyanyian itu, hatinya menjadi goncang. Seumurnya belum pernah ia peroleh pengalaman ini. Inilah nyanyian Sui Ho Sian dari Sintai Jin, kata Oe Ye Yong perlahan habis ia nyanyi. Bagaimana kau bilang, bagus atau tidak? Aku kurang mengerti tetapi didengarnya menarik hati, Kue E Cheng menjawab, Siapa itu Sintai Jin? Dialah Sinti Chie, sahut Oe Ye Yong. Menurut ayahku dialah satu pembesar jempolan yang menyinta negara dan rakyat. Ketika dulu hari utara Tionggoan terjatuh ke dalam tangan bangsa Kim dan Gak Bubok terbinasa di tangan Dorna, tinggal Sintai Jin sendiri yang masih berdaya untuk merampas pulang daerah-daerah yang terhilang itu. Kue E Cheng tahu kekejaman bangsa Kim dari penuturan ibunya, karena ia hidup di Mongolia, ia kurang tahu. Ia kata, Belum pernah aku pergi ke Tionggoan, maka hal ini baik nanti saja perlahan-lahan kau tuturkan padaku. Sekarang kita mesti pikirkan daya menakri obat untuk Ong Totiang. Kau dengar aku, berakta Oe Ye Yong. Kita pesiar dulu di sini, tak usah kau cemas tidak karuhan. Ong Totiang bilang, kalau dalam tempo 12 jam ia tidak dapat obat, ia bisa celaka. Kue E Cheng. Jelaskan. Aku tanggung, kau akan dapatkan obat itu, si Nona bilang. Mendengar si Nona bicara dengan sungguh-sungguh dan juga percaya orang memang ada terlebih pandai dan cerdik daripadanya, Kue E Cheng dapat juga melegakan hatinya. Mungkin ia tidak akan membuat gagal, pikirnya. Maka ia lantas layani si cantik itu minum arak dan dahar makanan sambil mereka pasang ngomong. Dengan gembira, dan secara menarik hati, Oe Ye Yong tuturkan bagaimana caranya ia menggangtung Hang Ho Su Ko Ai, bagaimana ia ganggu Hau Tong Hai sampai si ular naga kepala tiga itu mendongkol bukan main. Bagus seru Kue E Cheng saking gembira. Memang bagus kata si Nona. Dan keduanya. Bertepuk tangan. Tanpa merasa seng tempo telah berlalu, Oe Ye Yong lihat bagaimana secara perlahan-lahan seng mega atau kabut mulai menutupi air telaga yang putih. Dengan perlahan sekali ia ulur tangannya, terus ia genggam tangannya si Kue E Cheng, sembari berbuat begitu ia kata dengan perlahan, Sekarang aku tidak takut apa juga. Kenapa menanya si anak muda dengan heran? Taruh kata ayah tidak menginginkan aku, kau. Tentunya sudi aku ikuti kau, bukankah si Nona tanya? Tanpa ia menyahuti pertanyaan orang. Pasti jawab Kue E Cheng sungguh-sungguh. Aku sendiri, belum pernah aku bergembira seperti sekarang ini. Oe Ye Yong membawa tubuhnya mendekati dadah si pemuda dan menempelkannya, maka Kue E Cheng lantas saja merasakan ia bagai terkurung bau harum, bau yang meliputi juga antro telaga, seluruh langit dan bumi. Tanpa mengucap sepatah kata, keduanya saling berpegang tangan. Lagi sekian lama, tiba-tiba Oe Ye Yong menghela nafas. Tempat ini sungguh indah, sayang kita bakal meninggalkannya, katanya. Kenapa begitu Kue E Cheng tanya? Ia heran. Bukankah kita harus mencari obat untuk menolongi? Ong Toti yang sahut si Nona. Kue E Cheng sadar, ia menjadi girang sekali. Ah, kemana kita mencarinya? Kemanakah perginya itu beberapa rupa obat yang dibutuhkan, yang tidak berada di rumah-rumah obat? Oe Ye Yong menanya. Tentulah semua itu dibeli oleh orangnya Cao Wang, menyahut Kue E Cheng. Benar berkata si Nona. Tetapi tidak dapat kita pergi ke sana Kue E Cheng bilang. Pergi ke sana artinya kita mengantari jiwa kita. Habis apakah kau tega membiarkan Ong Toti yang menjadi bercacat seumur hidupnya Oe Ye Yong tanya. Jangan-jangan, karena lukanya itu berubah menjadi berbahaya, ia pun bisa hilang jiwanya. Darahnya Kue E Cheng bergolak. Baik, aku akna pergi. Ia bilang. Tapi kau jangan turut. Jangan turut? Kenapa katanya si Nona? Kue E Cheng berdiam. Ia tidak punyakan alasan untuk kata-katanya itu. Oe Ye Yong mengawasi. Engkau yang baik, katanya perlahan. Kau kasihanilah aku. Umpama kata kau menemui bencana, apakah kau sangka aku dapat hidup seorang diri saja? Kue E Cheng menjadi sangat bersyukur dan bergirang. Baiklah katanya kemudian. Mari kita pergi bersama. Keduanya lantas mengayuh, membuatnya perahu mereka ke pinggir. Setelah mendarat, mereka menuju langsung ke istana Chaoang, ke arah belakang. Mereka memasuki pekarangan dengan melompati tembok. Engkau Cheng, sempurna sekali ilmu ringan tubuhmu. Oe Ye Yong memuji selagi si anak muda mendekam di kaki tembok untuk memasang kuping dan mata. Mendengar pujian itu, Kue E Cheng gembira bukan main. Merduh sekali suara si Nona. Tak lama, mereka mendapat dengar tindakan kaki. Dibarengi sama suara bicara sambil tertawa. Mereka menutup mulut. Si Awong Ya mengurung si Nona di sini. Kau tahu untuk apa terdengar seorang menanya. Si Awong Ya itu ialah pangeran muda. Buat apa lagi tertawa orang yang kedua. Si Nona ada demikian cantik. Sejak kau dilahirkan, pernahkah kau melihat Nona secantik itu? Kau hati-hati, sahabat kata yang pertama, melihat macamu ini. Hati-hatilah, nanti si Awong Ya kutungi batang leharmu. Kue E Cheng lantas berpikir, kiranya Wan Yan Kang sudah punya pacar maka juga ia tidak sudi nikahi Nona bok. Dalam hal ini, dia tidak dapat disesalkan. Cuma mengapa ia mengurung Nona itu? Mustahilkah si Nona menolak dan ia hendak gunai kekerasan untuk memaksa? Dua orang itu sudah lantas datang dekat sekali, yang satu membawa tengloleng, yang lainnya menenteng barang makanan. Yang membawa makanan itu berkata pula sambil tertawa, si Awong Ya aneh. Dia mengurung orang, dia juga khawatir orang kelaparan. Lihat, sudah malam begini dia masih suruh mengantarkan barang makanan. Jikalau tidak berlaku manis budi, mana dia dapat merampas hati si Nona berkata yang membawa lentera. Lantas mereka lewat, suara tertawa mereka masih terdengar. Mari kita lihat berbisik Oe Ye Yong, yang hatinya menjadi tertarik. Sebenarnya bagaimana si cantiknya orang itu? Lebih perlu kita mencari obat, Kue E Cheng bilang. Aku ingin lihat dulu si cantik kata Oe Ye Yong, yang tertawa. Kue E Cheng heran sekali. Apa sih bagusnya orang perempuan untuk dilihat katanya dalam hati? Ia tidak menginsyafi sifat wanita. Kalau satu Nona mendengar ada Nona cantik lainnya, sebelum melihatnya, hatinya tidak nanti puas. Kalau dia sendiri cantik, lebih keras lagi keinginannya melihatnya itu. Ah, dasar anak kecil. Luas pekarangan dalam dari gedung caowang itu. Mereka berdua berjalan berliku-liku menguntit dua hamba tadi. Mereka tiba di depan sebuah gedung besar yang gelap, tapi ada yang jaga. Mereka lantas umpatkan diri, untuk mendenagri kedua kacung itu bicara sama penjaga rumah itu, yang ialah seoareng serdadu. Dia ini lantas membuka pintu, untuk mengijankan orang masuk. Oe Ye Yong Cerdik. Ia menjumput sebutir batu, dengan itu ia menimpuk lentera orang, hingga apinya lentera itu padam seketika, membarungi mana ia tarik tangan si anak muda, untuk diajak berlompat masuk ke pintu. Kedua kacung dan serdadu itu tidak menduga jelek, mereka cuma menyangka batu jatuh dari atas. Sembari mengutuk, mereka nyalakan pula lenteranya. Setelah membuka sebuah pintu dalam, yang kecil, berdua mereka masuk ke lebih jauh. Oe Ye Yong dan Kue E Cheng menempatkan diri di sebelah belakang, dengan hati-hati mereka menguntit pula, sampai mereka berada di depan sebuah ruang seperti kerengkeng binatang liar, jerujinya semua besi kasar. Di dalam situ ada dua orang, terlihat samar-samar seperti pria dan wanita. Satu bujang lantas memasang lilin, yang mana ia masuki ke dalam kerengkeng. Maka sekarang terlihat tegaslah dua orang yang terkurung itu. Mengenali mereka, Kue E Cheng terkejut. Mereka adalah Bok Ek serta gadisnya, yang tadi siang mengadakan pibu mencari jodoh. Bok Ek nampaknya tengah bergusar. Liam Chou duduk di samping ayahnya dengan kepala tunduk. Bagaimana dengan Wain Yen Keng? Sebenarnya dia sukai nona ini atau tidak Kue E Cheng beragu-ragu? Kedua bujang itu memasuki barang makanan berikut taraknya. Bok Ek sembat sebuah mangkok, terus ia lemparkan. Ia berseru, aku telah terjatuh ke dalam tipumu yang busuk, kalau kau hendak membinasakan, binasakanlah. Buat apa kamu berpura-pura menaruh belas kasihan? Belum sampai si bujang memilang apa-apa, di sebelah luar terdengar suaranya serdadu penjaga pintu yang tadi, siang wengia baik. Mendengar itu, Kue E Cheng dan O E Ye Yong berpaling, lalu lekas-lekas mereka mencari tempat sembunyi. Segera juga terdengar suara membentak sari wanyen keng, yang datang dengan tindakan lebar. Siapa yang membuat Bok Lung Hiong gusar? Awas, sebentar aku hajar patah kaki anjingmu. Kedua hamba itu lantas bertekuk lutut. Hambamu tidak berani, berakat mereka. Lekas berlalu membentak pula si pangeran. Ya, ya, menyahuti kedua hamba itu, yang berlalu dengan cepat. Hanya setibanya mereka di pintu luar, mereka saling mengawasi dengan mengulurkan lidahnya masing-masing. Wanyen keng tunggu sampai orang telah merapatkan daun pintu, ia hampiri Bok Ek dan gadisnya. Jiwi silahkan kemari ia berkata, suaranya sabar sekali. Aku hendak membelangi sesuatu kepada kamu, harap kamu jangan salah mengerti. Kau telah kurung kami sebagai pesakitan, apakah artinya undanganmu ini Bok Ek menegur? Ia gusar sekali. Maafkan aku, menyesal sekali, berkata Wanyen keng. Untuk sementara aku minta Jiwi harap bersabar. Aku pun merasa tak enak hati. Kau boleh akali bocah umur tiga tahun Bok Ek membentak pula. Aku tahu baik sifatnya kamu orang besar. Hektometer. Wanyen keng hendak bicara pula, saban-saban ia terhalang oleh bentakan orang tua itu, tetapi ia sabar luar biasa, sebaliknya dari bergusar, ia tertawa. Ayah, coba dengar dulu apa ia hendak bilang. Akhirnya Liam Chu berkata dengan perlahan. Hektometer orang tua itu perdengarkan suara di hidungnya. Nona seperti putrimu, mustahil aku tidak sukai. Dia berkata Wanyen keng. Mendengar itu, wajahnya Liam Chu menjadi merah, ia tunduk lebih rendah. Hanyalah aku adalah satu pangeran dan aturan rumah tanggaku keras sekali, Wanyen keng berkata pula. Umpama kata orang mendapat tahu aku mempunyai mertua seorang kangow, bukan cuma ayahku bisa memarahinya, malah ada kemungkinan seri baginda juga nanti menegur ayahku itu. Habis kau mau apa? Menanya Bok Ek. Ia anggap orang bicara beralasan juga. Sekarang ini aku mau minta Jiwi berdiam dulu beberapa hari di sini, untuk sekalian merawat lukamu, sahut pangeran itu. Setelah itu barulah kamu pulang ke kampung halamanmu. Nanti, selang satu atau setengah tahun, setelah suasana sudah reda, akan aku nikahi putrimu ini, baik dengan jalan aku pergi menjemput ke rumahmu atau dengan minta Lociampoe datang kemari. Tidakkah itu lebih bagus kata pangeran ini lebih lanjut? Bok Ek berdiam. Ia tengah memikir satu hal lain. Peristiwa ini bisa meremlet ayahku, Wanyen. Keng berkata pula, sambil tertawa. Oleh karena kenekalanku, beberapa kali ayah pernah ditegur seri baginda raja, maka kalau urusan ini sampai didengar oleh seri baginda, pastilah pernikahan ini gagal. Maka, itu aku minta sukalah Lociampoe menyimpan rahasia. Bok Ek gusar. Menurut caramu ini katanya sengit, kalau nanti anakku menikah sama kamu, untuk seumur hidupnya ia mesti main sembunyi-sembunyi. Dia jadinya bukan satu istri yang terang di muka umum. Dalam hal ini pastilah aku akan mengatur lainnya, Wanyen Kang memberi keterangan. Sekarang pun aku sudah pikir nanti minta perantaraannya beberapa menteri sebagai orang pertengahan, supaya kita nanti menikah secara terhormat. Wajahnya Bok Ek berbah. Kalau begitu, pergi kau panggil ibumu datang kemari, katanya. Aku ingin kita omong depan-berdepan dan secara terus terang. Wanyen Kang tersenyum. Mana dapat ibuku menemui Lociampoe katanya. Jikalau aku tidak dapat bicara dengan ibumu, biar bagaimana, tidak sedih aku melayani kamu kata Bok Ek Kaku, tangannya menyambar sepuci arak yang dia timpukan di antara jeruji besi. Bok Liam Chu kaget dan berduka menyaksikan sikap ayahnya ini. Sebenarnya, semenjak memulai bertanding sama pangeran itu, ia telah menaruh hati, maka juga ia senang mendengar pembicaraannya si anak muda yang ia anggap beralasan. Ia tidak sangka, ayahnya telah ambil sikapnya yang tegas itu. Wanyen Kang geraki tangannya menyambar poci arak itu, terus ia letaki itu di tempatnya, di atas meja. Menyesal tidak dapat aku menemani lebih lama, katanya. Ia tertawa dan memutar tubuhnya untuk berlalu. Kwe E Cheng anggap omongannya Wanyen Kang beralasan. Bukankah si pangeran ada kesulitannya sendiri? Maka itu, menyaksikan kemurkaannya Bok E, ia lantas berpikir, baiklah aku bujuki ia, ia lantas geraki tubuhnya, untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Tapi ia tidak dapat wujudkan apa yang ia pikirkan itu. Oe Ye Yong telah tarik tangan bajunya, untuk ajak ia keluar. Apakah sudah diambil mereka lantas dengar suaranya Wanyen Kang, yang bicara sama satu hambanya? Sudah, sahut si hamba, yang terus angkat sebelah tangannya. Nyata ia mencekal seekor kelinci. Wanyen Kang menyambuti dengan kedua tangannya, tiba-tiba saja ia patahkan kedua kakinya kelinci itu, yang ia terus masuki ke dalam sakunya, setelah mana ia bertindak dengan cepat. Binatang itu berpekik satu kali, lalu kelengar. Dua-duanya Oe Ye Yong dan Kue E Cheng heran sekali. Merak lantas kuntiti pangeran itu, yang jalan memutari sebuah pagar bambu, setelah mana terlihatlah sebuah rumah tembik putih yang kecil. Itulah rumah bermodala rumah rakyat di Kang Lam. Maka heran di dalam pekarangan istana mentereng itu ada sebuah rumah yang begini sederhana. Maka mereka jadi bertambah heran. Wanyen Kang menolak pintu rumah itu dan masuk ke dalamnya. Dengan lekas Kue E Cheng berdua lari ke jendela untuk memasang kuping sambil mengintai di sela-sela jendela itu. Mereka percaya mesti ada perbuatan yang aneh dari si pangeran itu. Mereka lantas dengar suara si pangeran. Ya demikian suara penyahutan perlahan. Suaranya seorang wanita. Wanyen Kang lantas masuk ke dalam kamar. Untuk bisa melihat, Kue E Cheng berdua menghampirkan sebuah jendela lain. Maka mereka lantas tampak satu nyonya tengah berduduk di pinggiran meja, sebelah tangannya menunjang dagu, matanya mendelong. Dia belum berumur 40 tahun dan mukanya cantik sekali. Di rambut dekat kupingnya dia memakai setangkai bunga putih. Pakainya semua terdiri dari kain pasar. Mama, apakah hari ini kau kurang sehat? Tanya Wanyen Kang seraya pegangi tangan si nyonya. Nyonya itu menghela nafas. Bukankah aku tak berlega hati untuk musahutnya? Wanyen Kang sandarkan diri di tubuh nyonya itu, yang ia panggil ibu, agaknya ia manja sekali. Ma, bukankah anakmu berada di sini? Katanya, Eilman. Toh aku tidak kekurangan walaupun sebelah kakiku. Kau mengacau, kalau ayahmu dengar itu, masih tidak apa, berkata si ibu itu, tetapi gurumu. Bagaimana kalau ia mendengar kabar? Tidakkah hebat? Ma, berkata si pangeran, tertawa, tahukah kau siapa imam itu yang datang menyela untuk menolongi orang? Siapakah imam itu? Dialah adik seperguruan dari guruku, celaka berseru sinyonya kaget. Pernah aku, melihatnya gurumu di saat ia tengah murka. Dia dapat membunuh orang. Sungguh menakutkan. Wanyen Kang agaknya heran. Pernah mama melihat suhu membunuh orang? Yang dia tanya. Dimanakah itu? Kenapa suhu membunuh orang? Nyonya itu angkat kepalanya, memandang lilin. Ia agaknya tengah memikir jauh. Itulah sudah lama, sudah lama, katanya kemudian dengan perlahan. Ah, kejadian daulu hari itu hampir aku lupa. Wanyen Kang tidak menanyakan lebih jauh, sebaliknya dengan gembira. Ia kata, Ong Susyok itu telah mendesak aku, menanyakan bagaimana urusan pibu hendak diselesaikan. Aku telah menjanjikan untuk menerima baik. Asal si orang Shibok itu datang, apa yang diatur, aku terima baik. Apakah kau sudah bicara dengan ayahmu? Tanya si nyonya itu. Bersediakah da akan memberikan perkenanannya? Wanyen Kang tertawa. Ma, kau memang baik sekali katanya. Dari siang-siang telah aku perdayakan orang Shibok itu dan gadisnya datang kemari, sekarang mereka ditahan di kerangkeng di belakang sini. Mana Ong Susyok dapat mencari mereka? Selagi si pangeran ini demikian gembira, kue-e. Cheng sebaliknya bertambah ke mendongkolannya dan kemurkaannya. Kata pemuda ini dalam hatinya, aku menyangka dia bermaksud baik, siapa tahu ia sebenarnya sangat licik. Si wanita pun tidak setujui putranya itu. Kau telah permainkan anak darah orang, katanya kurang senang, kau juga kurung mereka di sini. Apakah artinya itu pergi lekas kau merdekakan mereka? Kau berikan mereka uang, kau menghanturkan maaf, lantas kau persilahkan mereka pulang ke kampung halaman mereka. Kue-e Cheng mengangguk-angguk. Ia setujui sikap nyonya itu. Begitu baru benar, pikirnya. Wan Yen Kang tetap tertawa. Ma, kau belum tahu, katanya. Orang Kang Ou seperti mereka tidak memandang uang. Jikalau mereka dilepaskan, setelah merdeka, tentu mereka akan buka suara lebar-lebar. Kalau itu sampai terjadi, bagaimana suhu bisa tak ketahui urusan ini? Habis, apakah kau hendak kurung mereka seumur hidup? Mereka tanya sinyonya. Putra itu tetap tertawa. Akan aku bicara baik-baik dengan mereka, nanti aku perdayakan hingga mereka suka pulang ke kampung halaman mereka, ia bilang. Biarlah di sana mereka menanti-nanti hingga mereka putus asa. Lantas ia tertawa terbahak. Kembali bangki hawa amarahnya Kue-e Cheng, hingga ia ayun sebelah tangannya ke daun jendela dan mulutnya pun hendak dibuka. Jangan turuti adat demikian. Ia dengar bisikan di kupingnya, berbareng denak-denak mana sebuah tangan. Yang halus menutup mulutnya dan tangan yang lain menarik tangannya. Merdu bisikan itu. Cuma sejenak itu, pemuda ini insyaf akan kekeliruannya, maka ia menoleh kepada sinona manis di sisinya dan bersenyum. Karena itulah Ho-e Ye-yong yang mencegah padanya. Kemudian ia mengintai pula ke dalam kamar. Tua bangka si bok itu sangat licin, terdengar pula suaranya wanyan keng. Telah aku bujuki dia, dia tak mau makan umpan. Maka biarlah dia ditahan lagi beberapa hari, untuk lihat akhirnya dia suka menurut atau tidak. Aku lihat nona itu bagus romannya dan gerak-gerakinya, aku suka dia, berkata sinyonya. Aku pikir hendak bicara dengan ayahmu, supaya kau diijankan menikah dengannya. Bukankah dengan begitu selesai sudah semuanya? Ah, mama, ada-ada saja berkata Seng Putra sambil tertawa. Kita dari keluarga apa? Care bagaimana aku bisa menikah dengan satu nona kanu? Ayah sering bilang padaku bahwa dia hendak mencarikan satu jodoh dari keluarga agung. Sayangnya ialah ayah bersaudara dengan raja yang sekarang. Apakah yang dibuat sayang nyonya itu bertanya? Sebab, menyahut Seng Putra, kalau tidak, pasti. Aku karena mendapatkan putri raja dan aku bakal menjadi menantu raja. Nyonya itu menghela nafas, ia tak bicara lagi. Ma, ada satu lagi hal yang lucu, wanyan keng. Berkata pula, tak ketinggalan tertawanya. Tua bangka si bok itu bilang ingin bertemu sama kau, ingin dia bicara sendiri, untuk mendapat kepastian, setelah itu barulah dia mau mempercayai aku. Tidak nanti aku bantui kau memperdayakan orang, itulah perbuatan yang tidak baik. Berkata pula si ibu. Wanyan keng tertawa geli, ia jalan mondar-mandir di dalam kamar. Oe Ye Yong dan Kue E Cheng dapat kesempatan memperhatikan kamar itu. Semua meja dan kursi terbuat dari kayu kasar. Pembaringan serta perlengkapannya mirip dengan kepunyaan kebanyakan petani di Kang Lam, semua kasar dan jelek. Di tembok ada tergantung tombak serta sebuah pacul. Di pojokan ada sebuah mesin tenun. Maka, menyaksikan semua itu, mereka menjadi haran. Wanita ini mulia sebagai selir, mengapa ia tinggal dalam kamar dengan perlengkapan semacam ini mereka itu berpikir. Justru itu Wan Yen Kang menekan ke dadanya, kesakunya, lalu terdengar dua kali pekikan perlahan. Eh, apakah itu sang ibu tanya? Oh, hampir aku lupa sahut putranya itu, agaknya ia terperanjat. Tadi di tengah perjalanan pulang aku melihat seekor kelinci yang terluka, aku bawa dia pulang. Mama, coba kau tolong obati dia. Ia lantas keluarkan kelinci putih itu, diletaki di atas meja. Dengan kakinya patah, binatang itu tidak dapat jalan. Anak yang baik berkata sinyonya. Ia lantas mencari obat, untuk mengobati kelinci itu. Lagi-lagi darahnya Kwee Cheng bergolak. Ia sungguh membenci orang punya kelicinan dan kekejaman itu, terutama untuk memperdayakan seorang ibu yang hatinya demikian mulia. Tidakkah binatang yang harus dikasihani itu sengaja disakiti? Bukankah ibu telah didustai, untuk mengobati binatang yang sengaja disiksa? Kalau terhadap ibu sendiri saja ia mendusta demikian, maka bisalah diketahui buruknya sifat anak itu. Oe Ye Yong yang tubuhnya menempel sama tubuh si anak muda merasakan tubuh orang bergemetar. Ia menginsyafi bahwa orang ada sangat gusar. Tentu saja ia khawatir kawan ini perlu apa hawa amarahnya itu hingga Wanyengkeng bisa pergoki mereka. Ia lantas pegang tangannya si pemuda itu, yang ia tarik untuk diajak mengundurkan diri. Jangan pedulikan dia, mari kita pergi cari obat, bisiknya. Tahukah kamu obat itu disimpan di mana Kwe E Cheng tanya? Nona itu menggeleng kepala. Aku tidak tahu, sahutnya. Mari kita cari. Kwe E Cheng bersangsi. Di mana mesti mencari obat di istana demikian besar? Bukankah berbahaya kalau mereka kepergok si Tong Tian atau lainnya? Ia tidak sempat berpikir lama-lama. Pikirannya itu berhenti secara tiba-tiba. Sebab kupingnya segera mendengar orang mengoceh seorang diri dan di depan matanya berkelebat sinar api. Anak yang manis, kalau kau tidak mencintai aku, kau mencintai siapa lagi? Maka, kau kasihanilah aku. Sembari perdengarkan suaranya yang berlagu, terlihatlah seorang bertindak dengan perlahan-lahan. Dia mencekal sebuah tenglong. Selagi Kwe E Cheng hendak menyembunyikan diri di belakang sebuah pohon, O E Ye Yong justru maju memapak orang itu, hingga ia menjadi tercengang, lalu lantas saja ia diam bagai patung, hatinya goncang keras. O E Ye Yong telah ancam dia dengan sebatang pisau belati. Siapakah si Nona menanya, mementak tapi perlahan. Orang itu kaget dan ketakutan, selang berapa detik baru ia dapat menyahuti, suaranya tidak lancar. Ia adalah pengurus surat-surat di istana itu. Kau menjadi pengurus, bagus kata si Nona. Di mana disimpannya obat-obatan yang hari ini pangeranmu yang mudah menitahkan orang membeli. Semua itu si Awongya yang simpan sendiri, aku, aku tidak tahu. O E Ye Yong cekal tangan orang dengan tangan kirinya untuk memencat, sedang ujung pisaunya ditempel kepada kulit leher. Orang itu kesakitan akan tetapi ia tidak berani berteriak. Kau hendak bilang atau tidak si Nona mengancam. Benar-benar aku tidak tahu, jawab orang itu. Dengan gugup, O E Ye Yong kerahkan tenaga di tangan kirinya itu, lalu dengan menerbitkan suara membeletak, patahlah tangan kanan si pengurus itu. Ia buka mulutnya, untuk berteriak tetapi dengan cepat si Nona sambar kopiah orang, untuk dipakai menyumbat mulutnya. Maka hanya sekali saja dia itu mengasih dengar suara keras tertahan, lalu ia roboh dengan pingsan. Kwe E Cheng tidak menyangka satu Nona demikian cantik dan halus gerak-geriknya dapat berbuat demikian telengas, ia menjadi tercengang, tak dapat ia memilang apa-apa. O E Ye Yong menotok dua kali kepada iganya pengurus istana itu, lantas ia sadar. Ia tarik kopiah orang, untuk dibelesaki ke kepelanya. Apakah kau ingin tangan kirimu pun dipatahkan? Ia tanya. Pengurus itu lantas saja menangis, ia menjatuhkan diri berlutut. Dengan sebenarnya aku tidak tahu, percuma umpama Nona membunuh aku, katanya. Sekarang O E Ye yang mempercayainya, tetapi ia kata, sekarang pergi kau kepada pengeranmu itu, bilang bahwa kau jatuh dan patah tanganmu. Kau kasih tahu bahwa Tabib membilang kau perlu obat hiatkat, gucit, timta dan buyok. Obat itu semua tak dapat dibeli di kota raja ini, maka kau mintalah kepada pengeran itu. Pengurus itu sudah membuktikan si Nona tidak pernah main gila, ia suka menurut. Siowong yang ada pada ibunya, lekas-lekas kau. Pergi padanya O E Ye Yong bilang. Aku akan ikuti padamu. Jikalau kau tidak dengar aku dan sengaja kau membuka rahasia, akan aku patahkan batang lehermu, akan aku kerek matamu. Tubuhnya orang itu bergemetar, ia merayap bangun, lalu dengan menggertak gigi, menahan sakit, ia lari ke arah kamarnya Ong Howi, si selir. Wan Yen Kang masih ada pada ibunya, mereka masih pasang ngomong. Ia heran ketika ia lihat datangnya pengurus itu, yang bermandikan peluh dan air mata, dengan separuh mewek dia mohon diberi obat. Dia mengaku seperti ajarannya O E Ye Yong. Kasihlah dia obat berkata Ong Hwi, yang hatinya lemah. Ia lihat muka orang berpucat pasi dan ia merasa kasihan. Wan Yen Kang mengkerutkan alisnya. Semua obat itu ada apa Nyo Lo Sian Seng, katanya. Pergi kau mengambil sendiri. Tolong Ong ia memberikan sehelai surat, si pengurus meminta. Ong Hwi itu sudah lantas sediakan perabot tulisnya. Wan Yen Kang menulis beberapa kata-kata, untuk si Nyo Lo Sian Seng, ialah I O Juwong. Pengurus itu mengangguk-angguk mengucapkan terima kasihnya. Lekas kau pergi menitah Ong Hwi. Sebentar sesudah sembuh baru kau haturkan terima kasihmu. Pengurus itu lantas saja bertindak keluar. Ia baru jalan beberapa tindak, atau pisau belati telah tertanda. Di pundaknya. Pergi kepada Nyo Lo Sian Seng menitah Oe Ye Yong separuh berbisik. Orang itu berjalan, baru beberapa puluh tindak, ia sudah terhuyung, rupanya tak sanggup ia menahan rasa sakitnya. Sebelum kau dapatkan obat itu, jangan harap jiwamu selamat si Nona mengancam pula. Kaget hamba itu, ia mengeluarkan keringat dingin, entah dari mana, datanglah tenaga kekuatannya, maka dapat ia berjalan terus. Sekarang ia jalan dengan menemui beberapa hamba lainnya, mereka itu lihat ia diikuti si Nona dan pemuda, mereka itu heran tetapi tidak ada di antara mereka yang menanya apa-apa. Tiba di kamarnya Nyo Chu Ong, pintu kamar tertutup terkunci. Pengurus itu tanya satu hamba, ia dapat jawaban bahwa Nyo Loh Sian Seng lagi menghadari perjamuannya pengeran di ruang Hoa Chuwi Kok. Kwe E Cheng lantas merasa kasihan menampak orang seperti tidak kuat jalan, ia lantas mencekal tubuh orang, untuk dipetayang. Bersama-sama mereka menuju ke tempat pesta itu. Berhenti. Siapa kamu itulah teguran oleh dua orang, yang memapaki sekira beberapa tindak dari Hoa Chuwi Kok. Mereka itu masing-masing memegang golok dan cambuk. Aku hendak menemui Nyo Loh Sian Seng, sahut si pengurus, yang perlihatkan suratnya si Yao Wong Jaya. Dia lantas dikasih lewat. Ketika Kwe E Cheng dan si Nona ditanya, pengurus itu mendahului menerangkan. Mereka kawan kita. Oe Ye yang berlaku tenang. Ia kenali dua orang itu, ialah dua dari keempat Hang Ho Su Ko Ai, yaitu Sim Cheng Kong dan Ma Cheng Hiong. Mereka ini sebaliknya tidak mengenali orang, yang telah dandan sebagai asalnya, seorang Nona. Hanya melihat Kwe E Seng, mereka tercengang, lantas mereka mau seraya angkat tangan mereka. Tapi sejenak itu, tidak dapat mereka menyerang dengan golok dan cambuk mereka. Tiba-tiba saja iga mereka kaku. Karena dengan kesebatannya yang luar biasa, Oe Ye yang sudah toto mereka. Kwe E Cheng kagum fukan main. Ia berada di samping si Nona tetapi ia tak sempat melihat gerakan tangan orang. Mendadak ia mengingat kejadian di rumah makan di Kalgan, tempoh kawanan Nona-Nona serba putih hendak rampas kudanya, tahu-tahu mereka itu roboh tanpa berkutik. Pastilah mereka telah terkena tangan lihai dari si Yong ini, pikirnya lebih jauh. Eh, kau pikirkan apa menegur si Nona sambil tertawa menampak orang termenung. Ia lantas saja tarik si Mceg Kong dan Ma Cheng Hiong ke belakang pot-pot kembang, untuk disembunyikan, kemudian ia tarik tangan si pemuda, untuk menyusul si pengurus. Di depan Hoa Chuwi Kok, Oe Ye yang tolak tubuh si pengurus, untuk ia masuk, ia sendiri bersama Kwe E Cheng lantas lompat naik ke Payon, guna mengintai dari jendela, hingga mereka dapat melihat jelas ke dalam. Terang sekali ruang dalam itu di mana ada sebuah meja penuh dengan pelbagai barang hidangan dan arak, tetapi yang membuat Kwe E Cheng terperanjat. Adalah kapan matanya bentrok sama hadirin yang duduk mengitari meja itu, sampai hatinya berdenyutan. Ia lihat dan mengenali Aoyang Kong Chu dari Pektusan, Kwe E Bun Leong Ong Si Tong Tian, Sem Tau Kau Kau Tong Hei, Som Sian Lao Kaini Ma Chu Ong dan Cian Ciu Jin Tau Feng Lian Hou. Menemani mereka itu, duduk di sebelah bawah adalah kawan Wanyan Lieh, yaitu Liu Kang Chu atau Pangeran ke-6 dari negara Kim. Duduk di samping, di atas kursi Tai Suie yang besar dan tebal amparnya, adalah Tai Chu In Leng Tai Siang Jin, kedua mati siapa terbuka sedikit dan mukanya bagaikan kertas kuning, suatu tanda lukanya tak enteng. Diam-diam Kwe E Cheng Girang sekali, maka ia kata di dalam hatinya, kau hendak mencelakai Ong Tau Tiang, kau juga dapat merasakan enak. Si pengurus bertindak masuk untuk terus berlutut di depan Nio Chu Ong, kedua tangannya mempersembahkan suratnya Siang Wong Jaya. Nio Chu Ong menyambuti, ia baka surat itu, terus ia awasi si pembawa surat, kemudian ia angsurkan surat itu kepada Wanyan Lieh. Ong ya, benarkah ini tulisannya Siang Wong ya? ia tanya. Kau Wong membaca surat itu, ia mengangguk. Benar, katanya. Berikanlah dia obat itu. Nio Chu Ong menoleh kepada kacung di sisinya. Tadi Siang Wong ya ada mengirimkan empar macam rupa obat, katanya. Kau ambilkan masing-masing itu satu tel, berikan kepada Ko An Ke ini. Bocah itu menyahuti, lalu ia ajak si Ko An Ke atau pengurus itu mengundurkan diri. Kwe E Cheng berbisik di kupingnya Oe Ye Yang, mari kita pergi, lekas. Semua. Mereka itu sangat lihai. Oe Ye Yang tertawa perlahan, ia menjeleng kepala. Oleh karena ia menggoyang kepalanya, rambutnya Si Nona mengenai mukanya Si Pemuda, hingga Kwe E Cheng merasa gatal dari muka terus ke hatinya. Pemuda ini tidak hendak berbantahan, ia hanya lantas geraki tubuhnya untuk melompat turun. ia baru bergerak, atau Si Nona telah sambar tangannya, untuk ditahan. Untuk itu, Nona itu mesti menyantel keras kedua kakinya pada payon, habis mana perlahan-lahan ia kasih turun tubuh Si Pemuda. Kwe E Cheng terkejut, di dalam hatinya ia kata, Ah, aku semirono sekali. Tidakkah ini berbahaya? Bukankah orang-orang di dalam itu lihai semua? Jikalau aku berlompat mundur, bagaimana mereka tidak dapat memergokinya ia insyaf, dasar baru masuk dalam dunia kangong, ia jadi kurang berpengalaman. Dengan lantas ia ikuti si pengurus dan kacung itu. Satu kali ia menoleh ke belakang, ia dapatkan Oe Ye Yang masih belum turun, dengan masih bergelantungan Nona itu mengawasi ke dalam ruangan. Oe Ye Yang tidak segera berangkat. Untuk mencari tahu orang di dalam ketawi tentang dirinya atau tidak, ia mengintai terus. Ia lakukan itu setelah itu setelah ia lihat Kwe E Cheng sudah pergi belasan tembok jauhnya. Ketika ia mengawasi ke dalam, sinar matanya bentrok sama sinar matah, tajam dari Feng Lian Hou, inak kebetulan berpaling. Ia tidak berani mengawasi terus, ia hanya memasang kuping. Seorang yang suaranya serak, berkata, Saudara-saudara, bagaimana pandangan kamu mengenai Ong Chie Yit? Adakah ia datang dengan maksud sengaja atau? Itu cuma kebetulan saja. Peduli ia datang dengan sengaja atau bukan berkata seseorang, yang suaranya nyaring dan keras sekali. Dia telah merasai tangannya lengta siang jin, jikalau ia tidak mampus, sedikitnya ia mesti bercacat seumur hidupnya. Oe Ye Yong lantas mengawasi pula. Ia dapatkan orang itu adalah Ha Feng Lian Hou yang matanya tajam, yang tubuhnya keit dan kecil. Seorang, yang suaranya tedas sekali, berkata semabil tertawa, Selama aku berada di wilayah barat, aku pernah dengar namanya Chuan Chin Chie Chiu yang kesohor itu, sekarang terbukti mereka benar-benar lihai, cobaleng tai siang jin tidak menghadiahkan dia pukulan tai chi uing, pastilah hari ini kita roboh di tangan mereka itu. Seorang yang suaranya keras tetapi dalam berkata, Aoyang Kong Chiu, janganlah kau menempeli emas di mukamu. Kita berdua pihak sama-sama nampak kerugian, siapa juga tidak ada yang menang. Orang yang dipanggil Aoyang Kong Chiu itu berkata pula, biar bagaimana, kalau ia tidak kehilangan jiwanya, dia bakal bercacat. Siang jin cuma perlu beristirahat sekian waktu. Sampai di situ, Chuan rumah mempersilahkan tetamunya mengeringi arak mereka. Hapsi itu terdengar seorang berkata, Chuan Chuan telah memerlukan datang dari tempat inak jauh, atas itu Siang Wong sangat berterima kasih. Sungguh inilah keberuntungan dari negara Kim yang Chuan Chuan telah dapat diundang. Dia tentulah kawan-kawan nyeh, pikir oe yeyong. Atas kata-kata itu, beberapa orang perdengarkan suara yang merendah. Setelah itu, terdengar pula suaranya Chau Wong. Leng Tai Siang Jin adalah paderi suci mulia dari Tibet, Nio Losian Seng adalah guru silat kenamaan Kuan Gwa, Aoyang Kong Chu biasa hidup berbahagia di wilayah barat dan belum pernah datang ke Tionggoan. Feng Cheo Chu jago dari Tionggoan dan Si Pang Chu jago dari sungai Hang Hao. Dari lima tuan-tuan, satu saja Sudi datang membantu, pasti wasaha besar dari negara Kim bakal berhasil, apapula sekarang lima-limanya telah datang semua. Hahaha. Agaknya bukan main gembiranya pangeran itu. Jikalau Ong ya ada titah apa-apa, pasti kami akan lakukan itu dengan sepenuh tenaga kami, berkata Nio Chu Ong sambil tertawa. Apa yang dikhawatirkan adalah tenagaku tidak cukup nanti dan mensiasiakan kepercayaan Ong ya yang dilimpahkan kepada kami. Jikalau itu sampai terjadi, pastilah kami akan kehilangan muka kami, ia pulantas tertawa. Kelima orang itu adalah bangsa jago dari beberapa puluh tahun, maka itu meskipun mereka bicara secara merendah, masih tetap tak hilang sifat jumawanya. Kau Wang mengangkat pula cawanya, mempersilahkan mereka itu minum. Terus ya kata, Siow Wang telah mengundang tuan-tuan, pasti sekali Siow Wang akan menaruh kepercayaan kepada tuan-tuan, urusan bagaimana besar juga, tidak nanti Siow Wang sembunyikan, di lain pihak, apabila tuan-tuan telah ketahui segala apa, aku percaya tidak nanti tuan-tuan beritahukan itu kepada lain orang siapa juga, untuk mencegah pihak yang bersangkutan nanti mendapat ketahui dan dapat bersiap sedia. Semua orang itu mengerti maksudnya pangeran ini, yang mempercayai mereka tetapi secara tidak langsung masih memesan untuk mereka menyimpan rahasia itu. Baik Ong ya tetapkan hati, tidak nanti kami membuat rahasia bocor, kata mereka. Dengan sendirinya mereka itu tegang hatinya. Mereka percaya, Siow Wang bakal percayakan mereka satu rahasia besar. Di tahun Tianhui, ketika dari Seri Baginda Taichong kami dari negara Kim, berkata pula Siow Wang kemudian, itulah tahun Soan H.O.O. ketujuh dari Kaisar Huichong dari keluarga Tio. Ketika itu dua panglima besar kami Inmaho dan Kan Lipu telah pimpin angkatan perangnya menerjang kerajaan Song. Mereka berhasil menawan kedua Kaisar Huichong dan Kim Chong dari kerajaan musuh itu. Sejak zaman dahulu, belum pernah negeri kami sekuat itu, walaupun demikian, sampai sekarang ini, keluarga Tio itu yang tetap duduk sebagai raja di Hang Chiu. Tahukah Tuan Tuan sebab daripada itu? Semua orang terdiam. Mereka heran raja muda itu membicarakan urusan negara. Cuman Yiu Chuong yang lantas memohon penjelasan. Duni telah ketahui yang kerajaan kami telah berulang-ulang kalah di tangan Gak Hui, tentang ini tak usah disembunyikan lagi, berkata pula Siow Wang. Wun Chu, Panglima kami, pandai mengatur tentara, akan tetapi menghadapi Gak Hui, dia selamanya kena. Dipecundangi. Benar kemudian Gak Hui dapat dibinasakan Chin Kue yang dititahkan pemerintah kami, akan tetapi tenaga kami sudah lemah, kami tidak sanggup lagi berperang ke selatan. Atas ini, aku tidak puas, tanpa mengukur tenaga sendiri, ingin aku mendirikan suatu jasa besar untuk negeraku. Untuk ini, tidak dapat tidak, aku membutuhkan bantuan tuan-tuan. Orang saling memandang, bagi mereka belum jelas maskutnya raja muda ini. Mereka bukan orang peperangan tukang merobohkan atau merampas kota. Kau Wang tampaknya sangat puas dan bernafsu ketika ia berbicara pula, suaranya sedikit menggetar. Katanya, baru beberapa bulan yang lalu, di luar dugaanku, aku telah dapat menemui sebuah surat peninggalan pemerintahku yang dulu. Itulah suratnya Gak Hui yang bunyinya luar biasa. Selang beberapa bulan, barulah aku dapat terka maksudnya surat itu. Gak Hui menulis itu ketika ia dipenjarakan. Rupanya ia mengerti bahwa ia tidak bakal hidup lebih lama lagi, tetapi ia sangat mencintai negaranya, maka ia tinggalkan warisannya itu. Itulah surat yang merupakan rahasia ilmu perang, bagaimana harus mendidik tentara dan berperang. Ia mengharapkan warisannya itu terjatuh di dalam tangan seorang yang nanti bisa pakai itu untuk melawan negara Kim. Tapi Chin Kuei menjaga keras sekali, sampai hari matinya Gak Hui, surat itu tidak dapat diberiakan kepada orang luar. Para hadiran sangat tertarik hatinya, sampai mereka melupakan arak dan barang hidangan mereka. Oe Ye Yong pun ketarik hatinya. Gak Hui dapat mengetahui warisan itu tidak dapat diloloskan, ia terus simpan itu di tubuhnya, Chow Wong melanjuti. Sebagai gantinya, ia meninggalkan sepucuk surat warisan, yang bunyinya tidak keruan. Jun terungannya. Chin Kuei mempunyai kepandayan sebagai conggoan, ia masih tidak dapat menangkap artinya surat wasiat itu, maka surat itu ia dikirim ke negeriku. Selama beberapa puluh tahun, surat itu disimpan di dalam istana. Di pihak kami juga tidak ada yang bisa mengartikan surat itu, orang hanya menduga, saking berduka dan penasaran, di saat-saat kematiannya, Gak Hui menulis ngacobe lo. Tidak tahunya, itu adalah sebuah teka teki istimewa. Orang heran tetapi sekarang mereka memuji kecerdikan Chow Wong itu. Gak Hui begitu pandai, kalau kita bisa dapatkan surat warisan ilmu perangnya itu, bukankah gampang untuk negaraku mempersatukan benua ini berkata Chow Wong. Mendengar itu barulah semua orang dapat menerkah maksudnya pangeran ini. Mereka pada berkata dalam hati masing-masing. Kiranya Chow Wong mengundang kita untuk minta kita menjadi pembongkar kuburan. Turut dugaanku semula, surat wasiat itu mestinya dibawa Gak Hui ke dalam liang kubur, Chow Wong berkata pula. Ia berdiam sebentar, agaknya ia berpaling. Tapi, Chow Wong adalah orang-orang yang gagah, mustahilah aku nanti meminta Chow Wong pergi mencuri dengan membongkar kuburan. Di samping itu, ada satu keberatan lainnya. Gak Hui itu memang musuh negaraku, tetapi ia adalah satu orang gagah dan setia, satu pencinta negara, yang siapapun menghormatinya, dari itu, kira bagaimana aku berani mengganggu tempat perkuburannya. Karena ini, aku sudah lantas memikirkannya terlebih jauh. Aku pun telah membongkar surat-suratnya Kerajaan Song, yang telah dikirim semenjak dulu-dulu. Di akhirnya, aku telah berhasil memperoleh suatu sumber lain. Ketika itu hari Gak Hui menjalankan hukuman mati di paseban Hang Poteng, dia dikubur di tepinya jembatan Cheong An Kyo di dekat paseban itu, baru kemudian Kaisar Song Hao Chong memindahkan kuburannya ke tepi Telaga Siou, dimanapun didirikan sebuah rumah abu untuknya. Di lain pihak lagi, pakaian dan kopiahnya Gak Hui disimpan di tempat lain, ialah di kota Raja Liman. Karena itu tidak gampang untuk mencari surat wasiat itu. Pada ini ada satu rahasia yang tidak boleh didengar lain orang, atau orang nanti mendahului kita mengambilnya. Harus diketahui di wilayah selatan ada banyak sekali orang-orang gagah. Maka itu, setelah memikir lama, tidak ada jalan bagiku kecuali mengundang tuan-tuan, yang terhitung orang-orang rimba persilatan kelas 1. Mendengar ini, para hadiran itu pada mengangguk. Pernah aku menduga, mungkin surat wasiat itu telah diambil lain orang, Wanyenliyeh berkata lebih. Jauh. Bukankah pakaiannya Gak Hui itu telah dipindahkan? Ada kemungkinan, selama perpindahan itu, suratnya telah diambil orang. Hanya kalau surat itu sampai ada yang ambil, orang itu mesti mengerti kepentingannya itu. Siapa yang menghormati Gak Hui, dia tentu tidak berani mengganggu pakaiannya. Aku percaya, belum ada lain orang yang mengetahuinya. Kalau kita sudah sampai di sana, aku percaya, kita bakal dapatkan surat itu. Memang, kalau dikata sukar, sukarnya bukan main, akan tetapi di mati orang lihai, gampangnya bukan buatan. Sebenarnya surat wasiat itu disimpan di. Baru Cao Wang mengucapkan sampai di situ, tiba-tiba pintu ruang ada yang tabrak hingga terbuka terpentang, lalu satu orang terlihat menebros masuk, matanya bengkat dan mukanya matang biru. Dia. Lantas lari ke Nio Chuong. Suhu dia berseru, lantas suaranya tertahan. Segera orang kenali, dia adalah si kacung yang tadi. Nio Chuong titahkan pergi mengambil lobat. Selamat menikmati.